Hai kau 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 gimana Mbak kita mulai satu menit aku aku Terima kasih. Terima kasih. Recording in progress. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga suatu yang masuk ya. Selamat pagi. Teman-teman entrepreneur, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Boleh dong, ini mungkin teman-teman dari kota-kota mana nih, Seragen, Jogja, mungkin Semarang, boleh di chat dulu, hadir itu, siapa yang hadir. Baik, hari ini kita akan mulai kerangkaian dari Hetero for Startup. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin perangkat diri, nama saya Denny Wijayanto, biasa dipanggil Denny, kebetulan handle di Innovative Academy UGM sebagai head of program. Jadi Innovative Academy ini adalah incubator startup yang dimiliki oleh UGM yang berbasis kampus. Jadi belum dibilang, di dunia akademisi kami yang pionir ya, untuk memulai investasi startup. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa berdoa dulu semua, semoga diberi kesehatan. Berdoa, silakan. Oke, makasih. Oke, mungkin suasana pandemi, kita sering ini ya, webinar, bincang-bincang. Nah, ini saya diberikan tugas nih, dari teman-teman hetero untuk bantu, gimana sih kita ngerakin startup ya, terutama di Jawa Tengah. Jadi, hetero for Startup ini merupakan program dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang Pak Ganjar ini punya tujuan supaya anak-anak muda ini bisa memberikan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Harapannya melalui kesempatan dari Dinas Kooperasi dan UMKM Jawa Tengah, Hetero Space, Sampurna, dan tentunya para startup founder yang sudah rilis ya, bisa untuk menggerakkan ekosistem startup yang ada di Jawa Tengah. Nah, hetero startup ini ada di 9 kota. Ada di Semarang, Malang, Jogja, Bandung, Solo, Ngawi, Bogor, Banyumas, dan Surabaya. Ini adalah kota yang ketiga ya, setelah Semarang. Harapannya nanti kita bisa banyak mendorong teman-teman supaya membuat startup ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain yang non-startup ya, UMKM mau join juga boleh loh di program ini. Ini program yang sangat menarik, jadi kita buka itu for free ya, dari hetero for startup ini for free. Inksiasi yang kedua, tidak ada biasa sama sekali. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari teman-teman yang mau join. Selain dapat mentoring, dapat networking tentunya dari pemerintah dan mentor-mentor, ada juga modal kerja nih. Ada juga modal ribah ya, total itu senilai 100 juta rupiah. Sangat lumayan ya, ini untuk memulai startup ataupun usaha gitu. Kemudian, kami juga ada program pasca inkubasi. Jadi pada inkubasi itu kita ada pendampingan selama 6 bulan, kemudian lanjut lagi 6 bulan. Jadi program ini sangat menarik, nanti bisa daftar, jangan lupa ini kita buka sampai tanggal 29 November 2021. Nanti itu pendamparan bisa ke Instagram. Nanti di akhir acara, kami akan mention ya, berikan alamatnya supaya yang tertarik bisa mendaftar di sini. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, rakyat-rangkaian kegiatan dari Hetero for Startup untuk session yang kedua ini. Sudah-sudah tahu semua, kita akan lanjut ke pemutar video. Video ini yang session yang lalu, yang pertama. Oke, maka dari itu, monggo dari teman-teman panitia Headspace bisa diputarkan videonya. Jawa Tengah tidak akan sama lagi sejak hari ini. Karena kita akan melaunching sebuah program. Program ini yang akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa tentunya dari Jawa Tengah. Anak muda hari ini itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang mereka melampaui batas-batas, bahkan saya sendiri terkejut-kejut melihat anak muda sekarang. Tiga, dua, satu. Bisi ini akan bisa memberikan answer kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan problem di bisnis tersebut. Kenapa bisnis harus ada kedatangan keuangan? Karena orang-orang yang memulai bisnis atau ingin bisnisnya sustain ke depannya, dia harus tahu posisi keuangannya dia sedang ada di mana. Nah, itu kan juga pasti akan bisa bantu dia untuk memutuskan kebijakan berikutnya di perusahaan. Kayak dia harus ngembangin atau harus lahan dan lain-lain. Dan juga bagaimana mengajak teman-teman semua untuk bercerita dan juga mengajak teman-teman semua untuk berpikir secara kompleks, secara detail dari A sampai Z bagaimana supaya bisa mendapatkan pendanaan dari para investor luar sana. Selamat datang di final day kembulan digital Hetero for Startup. Saya Alphonse dari Automa.id Di sini kami BS Play Saya Itan dari Commerce Saya Ben, co-founder dan CEO Lindungi Hutan Saya Desi Esterina dari Sunrise Adventure Consultant Terima kasih telah menonton! Baik, menarik sekali ya programnya untuk session yang pertama. Jadi, kita ada mentoring, kemudian pendampingan-pendampingan pasca inkubasi juga. Kami juga memberikan bantuan pendanaan. Jadi, buat teman-teman di sini yang tertarik untuk bikin startup, bikin usaha, produk-produk yang memberikan solusi buat masyarakat, ini akan sangat menarik sekali programnya. Baik, menginjak sesi yang berikutnya, kita akan bincang-bincang dengan para lokal heroes. Di sini kami ada dua orang speaker ya. Yang pertama, mohon izin saya untuk mengundang Mas Galuh Kacau Sadewo dari Bodika. Selamat datang Mas Galuh. Halo, selamat. Terima kasih Mas Dini, selamat pagi semuanya. Mungkin bagi yang belum tahu, saya mohon izin untuk pengen diri. Mas Galuh ini dari Strapodika, salah satu startup yang menciptakan AI untuk membuat suara buatannya dengan NLP. Ini teknologi di mana kita bisa membuat Bahasa Indonesia dengan suara ya, dengan perintah suara. Jadi kalau yang sekarang mungkin lebih terkenal dengan nama chatbot asisten. Betul. Oke, ini menarik nih Mas Galuh. Kemudian harus juga di sini saya mohon izin untuk mengundang Mas Zikid Ari Pianto dari Lister. Halo Mas Deni. Halo, saya ingin. Lister ini salah satu startup edutek yang fokus pada pengembangan Bahasa Inggris. Nanti bisa sharing-sharing Mas ini gimana nih, bisa bikin startup seperti ini gitu ya. Oke, mungkin sebelum itu bisa Mas Galuh dulu cerita nih Mas. Awal mula Mas, kenapa sih kok bikin bodika gitu? Awal mulanya gimana Mas ceritanya? Sampai bikin bodika itu Mas. Monggo Mas. Oh iya. Ya sebenarnya ceritanya panjang, tapi coba saya persingkat ya biar nanti teman-teman bisa dapet readingnya. Jadi dulu itu saya pernah punya bisnis. Nah bisnisnya itu kan antara bisnis sama konsumen itu kan harus berinteraksi ya. Dengan chatting, kalau dulu dengan BPM, Yahoo Messenger, kemudian WA. Nah dari sana tuh ternyata semakin gede bisnisnya, itu customer service yang balesin mereka itu semakin banyak. Akhirnya kita berpikir supaya mengefisiensikan dari sisi customer service ini untuk bisa di, biayanya itu ditekan. Nah kepikiran waktu itu adalah chatbot ini. Kemudian kita coba ngembangin bahwa masalahnya ternyata hampir perusahaan itu sama ya. Ternyata customer service ini memang butuh dikatakanlah diinovasikan, kemudian diefisiensikan dengan teknologi. Akhirnya kita bikin chatbot. Nah setelah kita tawarin ternyata respon pasar itu bagus. Jadi ya always lah sambil kita bikin solusi untuk diri kita sendiri, sambil jalan kita jual sebenarnya. Kira-kira gitu. Mas Galuh, jadi memang awalnya dari pengguna itu efekiasi juga di customer service ya? Betul. Betul. Jadi kita berulang-ulang langsung di aplikasinya gitu ya? Oke mas. Mungkin kita beralih ke mas Sikir nih. Mas Sikir gimana mas? Ini kan itu pendidikan dari buli. Mungkin di sana ini kan cukup memprihatinkan ya kita ya gitu. Perkembangannya gitu. Tertama bahasa Inggris ya. Nah ini ceritanya gimana mas ya? Saya baca juga mas ini dulu pernah jadi guru juga ya di Universitas Bebera gitu. Mungkin terinspirasi dari situ atau bagaimana mas? Mungkin bisa cerita ya? Bener lah. Jadi long story short tuh, mimpi untuk kontribusi di pendidikan Indonesia tuh semenjak menjadi guru di Papua. Bahasa satu tahun lebih itu ngajar di pedalaman ya. Bener-bener di tengah hutan. Jadi di sana tuh kayak, oh oke pulang nanti dari Papuanya harus contribute to education space kan. Nah akhirnya kan kalau bangun setara kita lihat problem yang ada ya mas. Kemudian riset, ternyata problemnya Indonesia itu berada di ranking 70 dari 100 negara dalam hal kecakapan bahasa. Namun di satu sisi, kemampuan berbahasa asing itu bisa meningkatkan pendapatan 40% dibanding yang tidak bisa berbahasa Inggris. Nantinya kan kemampuan bahasa bisa meningkatkan tarap hidup. Dan juga di era globalisasi, kita nggak akan bisa bersaing kan tanpa bahasa. Nah kenapa akhirnya terjadi kayak gitu? Karena akses guru yang berkualitas itu susah mas. Nah dengan online, nah itu kan bisa diakses kapan aja, dimana aja. Yang kedua juga kita melihat bahwa program yang ada itu terlalu generik. Untuk profesional itu nggak bisa menjawab. Seperti English for Startup itu nggak ada. English for, misalnya nurse itu nggak ada. Padahal itu yang diperlukan. Nah Lister mencoba di sana. Plus kita juga design AI dan teknologi lainnya untuk learning experience-nya menjadi sangat bagus. Nah berdasarkan dari problem itu, kita membangun Lister. So far kita mendapat reaksi yang sangat positif dari market. Berawal dari problem itu mas, tapi mimpi untuk mengontribusi itu sih yang bikin kita semangat untuk menjalani ini. Wah menarik ya, ini memang base-nya ini lebih ke problemnya. Tapi mas kalau ke problem customer efficient yang kurang efisien, efisien kan ini ke guru yang mungkin mencari guru yang berkualitas itu sulit ya. Sehingga dengan menggunakan edutek gitu. Benar mas, Indonesia kan luas banget ya. Guru-guru yang berkualitas biasanya di kota-kota besar terkonsentrasinya, sehingga yang di daerah itu hard to access gitu. Padahal kan potensinya sama, aksesnya yang sangat susah, sehingga nggak bisa berkembang. Nah itu yang kita pengen democratize gitu. Guru yang berkualitas, program yang bagus, semua bisa akses lewat apps-nya kita. Itu sih mimpinya ke depannya. Iya mas. Ini mungkin yang kita nih kan punya tugas untuk ini nih. Menginflusi teman-teman di sini nih, supaya dapat ide-ide insensi dan terangin nih. Mungkin pengalaman mas, biasanya kan kalau kita di startup itu paling sulit, ini ya, cakari teman ya. Ini pengalaman, mungkin masih begini dulu kali. Apakah waktu bikin pertama list ini, bikin sendiri semuanya gitu. Atau memang tidak ada teman-teman yang dikenal gitu. Mungkin ada koneksi. Sudah ada mas suaranya. Oke, oke, udah mas. Oke mas, mungkin aku repeat ya. Jadi, dalam membangun startup ini kan biasanya kita ada kendala utama kan cari tim ya. Cari teman yang bisa membantu kita gitu. Bikin-bikin produk, mungkin desain, marketing, macem-macem. Nah, ini di awal-awal nih, Mas Sikir waktu membangun list ini, apakah dikerjakan sendiri semua atau sudah ada timnya gitu. Benar-benar. Ya, itu menarik, Mas. Untuk awal, iya. Kan masih tahap ide, tentu kita harus validasi ya, Mas. Itu saya kerjain sendiri. Saya kerjain sendiri bahkan kayak desain webnya, sederhana pakai WordPress semua. Untuk dapat traction awal. Ini bisa nggak sih jalan? Pas udah dapat 50 student awal, oh ini berarti banyak ya yang tertarik. Baru mulai cari tim. Karena menurut saya, tim itu sangat penting ya, Mas. Ini kan startup itu journey yang panjang dan berat ya. Kalau tanpa founding tim, tanpa tim inti, saya sekarang bertiga ada chip of product sama chip of operation ya. Itu sangat penting. Karena founding tim ini vital ya untuk sukses. Kadang juga investor melihat bahwa tim lebih penting daripada produk. Kalau produknya nggak bagus, timnya bagus, maka tetap lanjut. Karena sepenting itu di tim. Nah, tim seperti apa? Paling itu ya pertanyaannya. Tim seperti apa yang harus kita ajak ketika mulai mendirikan startup? Yang pasti kalau pengalaman saya yang satu visi, tadi visi kita untuk democratize, visinya sama. Kemudian secara skill set juga saling melengkapi. Saya bagusnya punya kemampuan di bidang marketing. Nah, saya nggak kuat di produk. Sehingga saya cari founding tim di bagian produk dan juga di tim building. Nah, itu karena kekurangan saya di sana. Dan tim ini harus yang sama-sama positif ya. Karena kan kita naik turun ya. Ketika kita lagi down, ada yang akan menaikkan moral. Nah, tim yang seperti itu sih, Mas. Sangat penting. Karena sekali lagi, ini long journey. Kita akan menghadapi banyak masalah ke depan, banyak kerintangan. Kalau sendiri, cenderungnya berat ya. Kalau bersama, akan sangat lebih, jalannya akan lebih sangat bagus ya. Itu sih menurut saya penting banget untuk punya tim, founding tim di awal. Tim inti. Gitu, Mas. Oke, menarik nih. Tim yang utama ya daripada produk ya. Produk bisa diganti ya. Tim bisa diganti. Iya. Produk kan bisa pipot ya. Misalnya, oh nggak ada traction, pipot. Tapi tim yang ngerjain semua kan tim adalah tim ya. Tim nomor one sih untuk sukses di startup. Terima kasih, Mas. Mungkin, Mas, kalau bisa cari, Mas, pengalaman ini berdekaan itu udah cukup lama ya, Mas. Udah ada penahanan juga ya. Ini, mungkin pasanya di pasal awal itu dengan di awal itu, tantangannya gimana? Untuk tim ini, apakah lebih udah di awal-awal gitu? Atau justru makin besar makin sulit gitu? Ya, sebenarnya semua tahapan itu ada challenge-nya sendirilah, ada kesulitannya masing-masing. Tapi kalau di awal, menurut saya, kalau ini berdasarkan apa yang kita lakukan ya. Jadi, kita dulu bikin, dapat ide itu ya. Dapat ide itu, kita bikin solusinya, kemudian vision-nya nanti ke depan tuh produk ini mau jadi seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh nggak akan bisa jalan kalau nggak punya tim yang memang benar-benar itu komplement lah. Maksudnya bisa melengkapi, apalagi di dunia artificial intelligence ya. Jadi, kalau nggak, maksudnya nggak pas banget timnya, ada tim teknis, ada tim nanti untuk pengembangan produk, ada tim nanti untuk eksekusi, masuk ke market. Nah, itu tuh para founder ini sangat penting sebenarnya. Jadi, sama pentingnya dengan tadi mungkin produk, bisnis model, ataupun bahkan visi ke depan tuh roadmapnya seperti apa. Jadi, satu kesatuan. Nah, kalau produk memang bisa pivot, itu setuju juga. Tetapi yang mendrive itu kan sebenarnya para founder. Nah, para founder ini, kalau kita mungkin superman ya, satu orang mungkin nggak masalah ya, bisa. Nah, tapi kalau saya pikir timnya lebih banyak itu ada keuntungannya juga, karena bisa fokus di bidang masing-masing, job desknya masing-masing. Itu salah satu poin. Nah, apalagi kalau nanti produk kita laku gitu ya, kalau cuma dapat satu dua klien atau mungkin lima klien dengan lima tim ini bisa. Tapi, kalau sudah sampai seratus atau mungkin seribu klien, nggak mungkin dengan lima ini. Jadi, ada tahapan-tahapannya, jadi kita juga harus bikin kayak culture, cara kerjanya itu, budayanya seperti apa untuk tim nanti yang kita rekrut. Kalau dulu, memang tantangannya setiap stage itu berbeda. Dari mereka yang bisa eksekusi, kemudian dari mereka yang bisa untuk operation, bikin mules-mules produknya gitu kan, kemudian sampai masuk ke market. Nah, itu harus dipikirin. Kira-kira gitu sih kalau menurutku. Jadi, sangat penting sebenarnya tim. Oke, thank you Mas Gawo. Oke, mungkin ini dari teman-teman di sini, kalau mau pertanyaan, silahkan langsung aja kita interaktif aja. Biar ini ya, hangat ya. Ini mungkin tanya lagi Mas Galung. Biasanya kan ini, tantangan selain mencari tim itu, bagaimana kita bisa ngeleksi tim? Itu gimana Mas? Kadang-kadang kan, terus, wah ini ada tawaran beasiswa nih, timnya hilang. Iya, itu, itu challenge, trik. Bukan trik ya, tapi memang harus disikapi beneran. Maksudnya, yang pertama ya, menurut saya, chemistry. Jadi, kalau kita belajar dari, misalnya dari Google, dari perusahaan-perusahaan yang sudah global gitu ya, itu, chemistry itu sangat penting. Jadi, kecocokan kita ya sama tim itu untuk melakukan. Karena kita itu kan menyampaikan vision ya. Jadi, harus satu, vision dulu. Makanya chemistry jadi penting. Kemudian, attitude-nya. Nah, ini kan masalah di attitude ya. Jadi, kalau sudah komitmen, oke. Misalnya, founder nggak boleh keluar dulu sebelum, atau minimal 3 tahun misalnya. Kalau investor malah 5 tahun, ada yang minta 10 tahun ya. Bahkan itu nanti dijadikan sebuah agreement gitu kan. Nah, itu komitmen itu juga sangat penting. Nah, yang kemudian adalah skill. Skill ini banyak, ada leadership, ada skill teknis. Karena para founder ini nantinya juga bakalan jadi leader di divisinya masing-masing ya. Kemudian, nanti ada skill. Jadi, skill ini sangat penting. Misalnya, sekarang belum banyak tahu lah. Tetapi, kita harus punya, kalau menurut saya, namanya 3A. Jadi, harus agile, harus adaptif, sama inovatif juga. Jadi, ini yang kita harus punya dari para founder. Jadi, kita harus tetap terus belajar supaya bisa, eksekusinya itu bisa, bisa running lah. Cuman, ya itu tadi dibungkus dengan komitmen tim yang, yang misalnya 3 tahun, 5 tahun itu nggak boleh keluar dulu. Itu penting banget, karena founder ini roh. Ketika ganti orang, ya beda lagi. Eksekusinya akan berbeda sih. Kira-kira gitu sih. Ya, Wani. Soalnya penting banget ya, Mas Gaudi. Utama ya? Ya, utama. Karena, mungkin, ide-ide kita itu bisa dieksekusi orang lain, tapi, belum tentu dia bisa sebagus kita, kan. Karena, kita yang punya idenya, kita yang memang ide itu rohnya dari kita, lah. Kira-kira gitu. Thank you, Mas Gaudi. Jadi, mungkin teman-teman yang pengen dari mas Gaudi, sarannya dari tiga ya. Harus agile, adaptif, dan inovatif. Ini harus, dan rohnya itu harus sama, ya. Sama. Oke, jangan kreatif. Oke, ini ada pertanyaan, boleh Mas Galo atau Mas Sikit nanti menjawab. Ijin bertanya, dalam membuat tim, apa tanda-tanda kontrak itu penting? Mungkin ini maksudnya NTA ya? NTA nggak awal itu ya? Founder Agreement mungkin ya, Mas, tepatnya. Founder Agreement ya? Ya, kadang kalau kita belum buat PT, ya. Baru ide, kita kan belum buat PT, ya. Kadang belum buat PT. Nah, sebelum PT itu dibuat, biasanya untuk mengikat itu Founder Agreement di sana. Yang jelas di sana ada pembagian share-nya, pembagian jobdesk-nya, dan itu jadi patokan sampai kita nanti buat PT. Nah, penting banget sih untuk itu punya agreement gitu. Karena emang sarap itu perlu komitmen ya. Komitmen perlu, dan bisnis secara umum juga perlu kadang kejelasan ya. Karena biasanya belum ada uang itu happy-happy aja ya. Ketika uangnya mulai banyak itu mulai ribut. Nah, kalau nggak punya agreement, nggak ada landasan pas ribut. Ketika mulai ada kendala itu, oh, kita udah ada agreement di awal, udah jelas. Hingga punya landasan dan bisa berjalan lebih bagus, lebih baik ya. Penting sih, Mas. Penting banget itu agreement itu. Oke, mungkin bisa menjawab ya. Pertanyaan dari Mbak Huda ya. Itu sangat penting. Nanti bisa dibuat kalau mau bikin startup, ada agreement. Arti dari, Mas, kalau menyampaikan ada persyaratan, di saat tahun tidak boleh keluar, atau 9-5 tahun tergantung sepakatannya masing-masing. Benar, Mas. Game startup itu 5-10 tahun ya. Bisnis yang besar itu biasanya kemulai kelihatan 5 tahun kelima, Gojek pun udah 10 tahun ya. Semua pemain besar itu 10 tahun. Jadi, jangan pernah berharap one night success kayak. Itu nggak ada sih. Itu nggak ada. Sukses satu malam itu nggak ada ya. Semua itu butuh proses, butuh 5 tahun, sehingga emang penting banget mencari orang yang punya dedikasi, yang mau berjuang bersama, dan itu kita tuangkan dalam agreement tadi, Mas. Oke, oke. Setiap. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, dari Mirta Huljana. Silahkan. Tadi ada yang resen. Oke, tambahnya nggak jadi ya. Atau mungkin yang kesulitan bisa cek di sini ya, kalau kesulitan. Halo, Kak. Assalamualaikum, Kak. Kak, mau tanya, kan kemarin saya bikin tim, itu di tengah jalan sebelum proyek itu selesai, itu tim saya keluar tiba-tiba, terus kayak nggak dilanjutin gitu, terus dia tarik uang modalnya itu, kan kita modalnya itu gabungan gitu, tiga orang, terus yang satu itu keluar di tengah-tengah proyek itu gimana ya, Kak? Oke, Mbak Minstahul, ini model gabungan itu tertulis sudah PT, berwarna hukum, atau memang sepakatan saja? Itu kayak bikin usaha kripik gitu, Kak, terus di dalam, itu kita udah daftar UMKM, terus udah daftar PIRT, cuman di tengah-tengah itu ada yang keluar, katanya alasannya kayak kerja gitu. Oke, siap. Mungkin bisa menjawab, Mas Galuh, atau? Ya, itu sebenarnya karena komitmen tadi ya, di awal ya, jadi Mbak ini punya tim yang salah lah kira-kira. Jadi, kalau mau benar ya, ya harus dari awal itu selektif, cari tim yang benar. Karena awal mulanya dari awal itu sudah keliru, jadi ya, agak susah. Harus di, ya itu kegagalan itu pengalaman nggak apa-apa, biasalah. Kita yang penting nanti ke depan, kita jadi tahulah ya, harus berbuat seperti apa. Dan memang kita dituntut untuk selalu belajar. Kira-kira gitu sih poin saya. Itu normal sebenarnya ya, Mas Galuh ya. Jarang sekali bentuk tim berhasil. Jarang ya, itu. Itu ajaib. Jarang, jarang. Langsung punya ide, bangun tim berhasil, timnya solid. Itu beruntung sekali Anda, kalau bisa seperti itu. Biasanya memang akan ada pecah, kayak orang pacaran aja, kita jarang lah dapet pacar pertama langsung. Biasanya ada proses belajarnya. Tim kedua, mungkin harus bentuk lagi dua, mungkin tiga kali baru akhirnya belajar dari pengalaman sebelumnya akan berhasil. I think it's normal sih. Akhirnya tim awal pecah, itu jangan bersedih sih. Itu proses yang harus dijalankan. Coba lagi, jangan nyerah. Nanti akan ada masanya, akhirnya nemu, oh, akhirnya nemu tim yang solid tuh ada. asal nggak nyerah sih. Dan sekali lagi, itu biasa, dan keep going aja. Nggak apa-apa, tetap lanjut aja tanpa tim yang keluar itu. Cari lagi yang tadi, yang satu visi, yang punya dedikasi, dan komitmen untuk bisnis ini. Jangan berkecil hati sih. Mungkin bisa ini ya, sebagai pengalaman ya, Pak. Memang wajah sih, start-up pivot, kemudian, mungkin kalau baca saya sih, ketipu sana, ketipu sini, dikhianati, itu udah biasa. Iya, iya. Pasti semua ngalamin sih. Ngalamin itu. Pasti ngalamin. Di tinggal founder, di tipe karyawan, di tipe patah, misalnya, ada proses yang harus dijalankan. dan itu pasti ya, tinggal kapan aja kejadiannya. Dan kalau udah kejadian, nah itu perlunya tadi ya. Itu pasti sih. Kayaknya semua ngalamin sih, Mas. Oke. Itu pasti. Makanya perlu tadi ya, kayak hitam letas putih, agreement, untuk menjaga kalau ketika kejadian, kita nggak bablas, gitu. Oke, thank you, Mas Ikin. Jadi kesimpulannya tadi, untuk Mbak Metahul, untuk ke depan, sebelum membuat startup, atau bisnis, pelang-pelang bisnis, bisa ada semacam perjanjian dulu, untuk menghindari hal serupa terulang kembali. Semoga menjawab. Oke, ini ada penanyaan lagi. Silahkan, Fajar Bayu, bisa resen, atau chat langsung di sini. Oke. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu kayaknya ada. Oke. Sudah resen, Mas Fajar. Silahkan, Mas. Bisa unmute. Permisi, Kak, perkenalkan, nama saya, Fajar Bayu, jadi, mau bertanya, mungkin terkait teknis, ya. Jadi, gini, apakah, kalau, kalau saya mengambil, semisal, struktur dalam logaritma itu, saya ambil sedikit dari, startup lain, misalnya, saya ambil dari model, struktur algoritma, startup lain, dan saya modifikasi sedikit itu, apakah masih bisa disebut, sepat, apa masih, apa istilahnya, terkena kayak, pencurian hak, kayak gitu, atau enggak? Terima kasih. Iya. Saya bantu jawab, ya. Ya, tergantung sih, memang, untuk source-nya itu, dilindungi hak cita, atau enggak? Tapi, sebenarnya, ya, di dunia ini kan, di internet ya, katakanlah, itu kan banyak sekali ya, orang malah sharing, cara bikin, apalah, mungkin, chatbot lah, algoritma tertentu lah, atau bahkan ada open source. Ya, kadang-kadang memang, memang itu keuntungan kita, untuk bisa dipakai, kecuali kalau, cara-caranya itu, yang kita mendapatkan hal itu, ilegal. Tapi, selama masih legal, saya pikir, jalan terus saja, memang, ya, memang dunia ini seperti itu, ATM. banyak, bahkan produk pun bisa di ATM ya, diamati, ditiru, terus, dimodifikasi, gitu kan, beda-beda dikit, gitu sih. setuju mas, gak ada yang original sih, semua, Gojek pun, ngikuti Uber kan, gak ada yang original, di dunia, startup khususnya ya, semua itu modifikasi, kuncinya, tadi emang kata mas, segala di eksekusi ya, ide itu dimana-mana, berhasil enggak, itu tergantung, eksekusi dari timnya, gak ada isu sih, di ide, ide itu banyak banget sih mas, dan shortcode itu juga banyak, fokusnya mas, itu gimana, eksekusinya, ATM ya, jangan langsung, tiruplek ya, nah, banyak bisnis yang masuk ke Indonesia, belum tentu berhasil, karena tantangan Indonesia itu ada localization mas, gimana artinya, mas bisa dapat ide dari luar, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya, itu biasanya akan berhasil sih, itu ya tambahan aja. Oke, terima kasih mas, 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 kalau semoga membantu ya mas pacar, atas jawabannya dari teman-teman ini. Oke, kemudian, ini kayaknya penanya banyak ini mas, ada yang tanya-nya gini. Ini ada yang bertanya mengenai Innovative Academy, oke, mungkin saya yang menjawab, jadi Innovative Academy ini, kami sebagai partner, lokal partner dari Hetero for Startup, nah kami ini ikubator startup di UGM ya, berbasis kampus ya, jadi teman-teman yang ada di Jogja, yang mungkin dekat-dekat, yang mungkin Maklang, Solo, kalau mau main, silahkan di sini, kita bisa sering-sering, untuk mengembangkan ekosan startup, tidak harus anak UGM, saya langsung jawab, tidak harus anak UGM, alumni boleh, umum juga boleh, karena sekarang semangatnya bukan sektoral ya, tapi kita lebih bagaimana startup itu berkembang di Indonesia, daripada yang jalan itu dari luar, lebih baik teman-teman yang jalan di sini, kita semangatnya seperti itu sih, mungkin itu, untuk Mas Arief, Ihsan Udin, oke mungkin saya lanjut nih, tanya-tanya lagi nih, ke Mas Galo nih, iya, iya, ini kan rata-rata student ya, mahasiswa yang ada di kampung, atau teman-teman yang rupa kan, biasanya masih, misi atau mungkin, angka model gitu ya, nah ini agak cat-catnya Mas, dulu waktu mulai itu, supaya kita bisa, ini startup, siap, iya, untuk bootstrapping ya istilahnya ya, ya kalau saya dulu jujur, bikin startup itu malah sebenarnya enggak modal, modalnya apa ya, modal baterainya enggak ada, karena paling modalnya kan, skill kita masing-masing ya kan, terus yang paling terbayar, itu paling beli domain, website, hosting sama aplikasi kan, supaya bisa di-post di Google Play Store, ya cuman itu aja, sisanya ya kita running debit income gitu kan, nah kalau botika dulu begini, misalnya ada lima orang founder nih, kita komitmen ya, paling modal awal itu cuma bikin website, nerangin tuh produk kita apa, kemudian kita bikin core engine-nya, nah dari core engine-nya itu, itu kan sebenarnya enggak perlu modal ya, karena skill kita masing-masing kan ya, terus kita tawarin tuh ke beberapa perusahaan, ke perusahaan-perusahaan multinasional, kalau marketnya botika itu dulu ke XR Asia apa gitu kan, dan komsel, perbankan, perutang nasional, yang mungkin ada chatbot itu ya, salah satunya ya, kami yang profit botika gitu kan, nah dari sana, kita pakai bootstrapping selama dua tahun, dari 2017 sampai akhir 2018 gitu ya, jadi itu pun kita enggak keluar modal, karena produknya laku, kita kemudian kan dapat duit ya, terus langsung kita buat scale up, ya perhatian-perhatian dulu, nah kalau kata orang Jawa, jadi kita langsung bangun tim, yang dari lima orang, kita scale up dulu timnya, supaya bisa bikin platform yang itu bisa mudah di scale up, itu juga enggak ada tanpa modalnya juga, jadi sebenarnya ya tergantung kita, cara mengeksekusinya seperti apa ya, kemudian di tahun 2018 baru, kita udah enggak bootstrapping, karena ada investor yang masuk, kita diinvest, kemudian ya wis, dari timnya dulu lima orang, yang tanpa modal tadi, sekarang jadi mungkin lima puluh orang lebih, hari ini ya, jadi ya, ya sebenarnya enggak harus punya modal banyak-banyak sih, kalau kita punya modal banyak ya, enggak perlu bikin startup, jadi investor aja udah, ya itu, tapi itu true story teman-teman, jadi modal itu saya pikir nomor 12 lah, karena kalau produkmu bagus, bagus juga bakalan banyak yang modalin, banyak yang melirik lah investor, kira-kira gitu, mas Dedy. Atau masih menarik nih, kalau modal ini ya, jadi, skill-nya ya, skill-nya memang, nah mungkin, kalau masih ada pengalaman enggak, ketika awal-awal, terus terhentung, tergantung bisnis modelnya mas ya, hal bisnis modelnya seperti media, itu kan kita harus ngumpul di database, selama kita harus bangun start, bangun, harus hiring reporter-nya, penulisnya, itu butuh modal memang, di awal, butuh, mungkin runway setahun ya, at least kita ada, harus nombok setahun, tergantung bisnis modelnya, nah kalau bisnis modelnya, kebetulan kita service, langsung dapet di awal, sehingga kita enggak pakai modal juga, kita modalnya ya, cuma domain, WordPress, terus, langsung tuh, langsung dapet, langsung gajian kita di hari pertama berdiri, langsung dapet banyak, namun ya emang, harus pinter ngelola ya, tabu strapping ya, harus cash flow-nya dijaga, sekarang kita setahun, udah berjalan, tim kita udah 30-an orang, revenue kita udah, mungkin setahun itu ada 5M, itu, tanpa modal sama sekali, modalnya ya IG tadi, itu terjadi karena, karena tim sih ya, karena emang timnya bagus, dan kita emang dari awal, fokusnya di service, kita fokusnya buat produk yang, orang inginkan, dan produk kita, kita jamin kualitasnya, sehingga kan, secara organik jalan ya, word out mouth-nya, dan strategi marketing pun, kita lebih awalnya, lebih SEO, kemudian community, community base, kayak adain event seperti ini, dan juga, kita selalu, ads pun ads yang, success story student kita, itu yang kita ads kan, artinya, se-effective itu, kita mencoba untuk, cash flow yang ada, gak ada tuh, bakar-bakar uang, atau, walaupun, kita belum nyari untung ya, semua keuntungan itu, kita putar buat teknologi, untuk mobile apps, untuk LMS, untuk hiring team, tapi basically, kita gak rugi, karena, karena fokusnya emang, di syarat awal, untuk membesarkan itu, dan kuncinya, di team sih, dan kalau bisa cerita ya mas, kenapa bisa, akhirnya, jalan, karena ini ya mas, kuncinya, ini teman-teman, stage-nya, baru mau mulai ya, anggap lah gitu, menurut saya itu, paling penting, punya entrepreneurship mindset sih mas, entrepreneurship mindset itu, gak bisa dipelajarin, di, baca buku, baca, apa mungkin, business school, itu, kayak berenang, kita harus jump ya, kayak berenang, kita harus benar turun, baru bisa berenang, bisnis tuh kayak gitu tuh, kalau kita gak praktek, cuma, cuma nonton, cuma baca buku, itu, percuma tuh, kita harus coba langsung, harus jalanin, tadi gagal, kayak mbaknya tadi, gagal, gagal, belajar, jangan nyerah, itu biasanya, itulah, akan membentuk, entrepreneurship mindset, nah kalau di, cerita, apa sih skill paling utama, ketika mau bootstrapping, yang pertama itu, skill untuk menjual mas, tadi kan, kita punya produk, kita harus bisa menjual, kalau mas Garu tadi, ke B2B, menjualnya, kalau saya, awalnya dari B2C, lewat Instagram tadi, nah kalau udah uang masuk, kan itu bisa diputer ya, yang kedua, skill, yang kedua adalah skill untuk build product, karena startup itu, starnya pasti nggak bagus produknya, karena kan, yang penting jalan dulu, nah, seiring jalan, kita harus iterasi, iterasi terus, sehingga produknya menjadi berkualitas, menjadi outstanding, dan kedepannya jadi market di pasar, namun, kuncinya tetap di-sell sih, mas, kalau bootstrapping, kita harus punya kemampuan untuk menjual, karena cash flow adalah darahnya, untuk adalah darah di bootstrapping ya, nah, bootstrapping, ekosistemnya berbeda, kayak beberapa tahun yang lalu, dulu tuh lebih mudah mencari investor, ketika masih tahap ide, tahap ide, model pitch deck gitu, orang mau, tapi sekarang, ke investor, kita harus tunjukkan tractionnya, kayak, misalnya, ya tunjukin, oh kita growth, setahun, sebulan itu 20%, revenue kita segini, dan kita udah punya teknologi ini, baru investor mau, kenapa? ya, karena emang begitu, karena sekarang udah ekosistemnya begitu, sehingga bootstrapping adalah, pilihan yang harus dilakukan, untuk, membangun startup untuk saat ini sih, dan karena, bootstrapping, dan gak punya model, pilihlah bisnis model yang langsung, bisa menguntungkan, langsung menghasilkan, kayak, lister, jasa, langsung ada, langsung, service yang langsung dapat, bukan, seperti media, yang tadi, yang kita harus bangun database, jutaan dulu, baru bisa menjual, nah, kalau gak ada model, pilihlah bisnis model yang, bisa langsung menjual, dan skill apa yang diperlukan, ya, skill menjual, dan skill membangun tadi sih, gitu, oke, thank you, masih, jadi memang poinnya nih, kalau masih, lebih bagaimana ke salesnya ya, jadi, kan itu nyawanya, untuk bisa sustain, benar mas, yang lain tuh bisa ngikut, kalau ada uangnya, ini kan uangnya masuk dulu, baru kita bisa benahin tim kan, kurang tim, kita tambah, kurang teknologi, kita tambah, tapi kemencinya di uang kan, kita harus punya produk, yang basic dulu, sudah menghasilkan uang, baru itu, diputar, itu sih pengalaman kita, kita putar, putar terus, sehingga, bisnis kita berkembang, jangan sampai uang itu, malah kita pakai buat, yang lain ya, kayak beli rumah, beli mobil, itu tuh, pasti bangun, bisnisnya, fokusnya emang, segala uang yang ada, memasukkan, itu kita putar lagi, ke bisnis, di tahun satu, sampai kedua lah, kuncinya untuk tumbuh, kalau gue stripping, harus humble, harus sederhana, hidupnya di tahun, satu ke dua, menurut saya sih gitu, iya, iya, memang ini, manajemen time, selain waktu, time manajemen, juga financial manajemen, harus bagus ini, jangan keberuntungan, penting banget tuh mas, gak ada uang, langsung bubar, di laptop, ganti handphone, di upgrade semua, iya, jangan itu, maka mentalnya harus, berbeda, interpretasinya beda, tidak ya, harus, kita bisa mikir, apa yang kita mau kembangkan dulu ya, apakah SDM, atau mungkin teknologinya gitu ya, iya, jangan mau kelihatan keren dulu, oke, thank you, baik, teman-teman, ini mungkin, dari, teman-teman yang lain, dari Youtube, di Zoom, jangan lupa, setelah ini, kita ada sesi dengan Pak Ganjar, nanti kita ada, ngobrol-ngobrol dengan Pak Ganjar, mungkin kita bisa-bisa menggali, dari Pak Ganjar, dari pemerintah, ini bisa bantu apa gitu, jadi, stay tune di sini, kita masih lanjut ini, masih banyak yang kita ingin, diskusikan, ngobrol-ngobrolnya ini, baik, ini, kayaknya banyak tanya ke saya juga, ini, ke DM malahan ini, ini dari Mas Muhammad Buddha, jadi, di sini bertanya, tips untuk mencari investor, investor, nah, ini, mencari investor mungkin, Mas Gilad dulu tadi, ya, kayaknya udah, ya, tipsnya, mencari investor, tipsnya, sebenarnya, nggak ada tips yang bagus ya, ya, tipsnya ya, dari produknya teman-teman ya, produknya itu, memang bisa di scale up, apa nggak, yang kedua, ada cuan nggak, traction-nya ya, tadi, yang diinformasikan Mas Gilad, ya, memang itu, yang akan dilihat sama mereka, kemudian, yang ketiga adalah, foundernya, jadi, karakter foundernya, seperti apa, ngeyel apa nggak, nah, biasanya, yang ngeyel ini, mereka nggak suka, karena, kadang-kadang kurang open-minded, atau kurang, kurang, nanti dikasih masukan, kan jadi agak susah, jadi, kita harus, orang, para founder itu, harus open, setiap saran yang, yang saran dari manapun, nggak boleh ngeyel, itu, salah satu sih, tapi, nggak semua, founder, investor seperti itu, tapi, sebenarnya, metrik utamanya adalah, dari produknya teman-teman, itu, growth-nya seperti apa, kemudian, solusinya itu, apakah beneran membantu, dengan, situasi sekarang ya, dan juga, nanti, jangka panjangnya, seperti apa, jadi ya, ya metriknya cukup banyak sih, jadi, ada beberapa hal, yang perlu diperhatikan tadi ya, traction, produk, kemudian, founder, itu, tiga-tiganya, mereka akan lihat, kemudian, nanti ada, proses due diligence, nah ini akan, dioprek beneran, jadi, kalau datanya fake, misalnya, kita pitch, itu bagus, transaksi, transaksi sekian, gitu kan, kliennya, seribu, misalnya, banyak sekali, kalau B2B, misalnya, terus, ketika dilihat, ternyata fake, mereka gak suka, seperti itu, karena, gak jujur, jadi, mereka lebih suka, yang tadi, kejujuran, juga sangat penting sih, jadi, kita harus bisa, sampaikan itu, apa adanya, menurut saya, itu, kalau nanti, startupnya, teman-teman itu, banyak yang pakai, investor tuh, datang sendiri, gak perlu kita keliling, malah capek sendiri nanti, ya, datang sendiri malah, dan timingnya kapan, when you don't need money, kita, kalau butuh uang, jangan cari, kita butuh banget, di-spread banget, untuk uang, mau bangkrut tuh, malah, jangan cari investor, karena investor gak mau, tapi, ketika kita udah gak butuh uang, itu baru datang lah, ke investor, karena bergen kita lebih bagus, nothing to lose ya, tapi, kalau kita, ah, kita butuh banget nih, udah tuh, dapat pun akan ditekan tuh, sentasenya akan dihabisin, makanya, carilah investor, ketika, teman-teman, udah gak butuh uang lagi, artinya, bisnisnya udah, jalan bagus, fractionnya udah oke, dan produknya udah diterima market, dan teman-teman, mau scale up, misalnya dari, seribu pengguna, mau ke satu juta, ke 100 ribu pengguna, dan untuk scale up, emang hard, kalau emang organic ya, dan investor emang dibutuhkan, di stage itu, untuk acquire, more customer itu, lebih cepat, lebih expected, untuk growing team juga, hiring sales, hiring team, kayak bangun misalnya cabang, itu emang butuh investor, tapi pastiin, bisnisnya udah, berjalan bagus dulu, mindsetnya gitu ya, bisnisnya udah oke, baru kita, cari investor, untuk scale up, karena investor, ujung-ujungnya, melihat itu, di sini mau bisa di scale up, atau enggak, kalau bisnisnya aja, belum running well, udah minta ke investor, akan buang-buang waktu sih, karena cari investor, cari investment itu juga, akan makan waktu, 70 persen, 60 persen, dari waktunya teman-teman, nah, kalau bisnisnya belum running well, kan, udah bisnisnya belum running well, waktunya habis, buat ke investor, kecuali emang ada, dari tiga founder itu, emang fokus ke, investment ya, artinya, sekali lagi tuh, bagusin dulu bisnisnya, baru, coba ke investment, untuk scale up sih, itu sih pengalamannya. Oke, sangat insightful sekali ya, ini, pengalaman-pengalaman dari, Mas Iki dan Mas Galuh. Baik, oke, oh ini masih ada pertanyaan ini, banyak yang tanya, dari Mas Abi Muhyiddin, bagaimana cara, menyakitkan suatu tim, buat bekerja yang baik, walaupun scheme modelnya sedikit, nah ini, tarif ya, ini klasik, kayaknya, bakal semua mau ngalamin itu ya, mungkin gantian nih, Mas Iki dulu nih Mas, gimana Mas Iki, ya, punya sedikit, biar udah mau kerja, gimana nih, ini Mas, idealnya kita cari tim itu kan, yang skill, berpengalaman panjang ya, tapi kan kita gak, baru awal, belum terbukti, gak punya modal, kalau saya, di awal itu cari, ini di luar founding tim ya, cari tim itu yang punya, capacity of learning dulu, dia gak punya pengalaman panjang, gak masalah, belum terlalu jago, gak masalah, yang penting dia, mau belajar ya, mau belajar, sehingga, kita bertumbuh, dia ikut bertumbuh, itu kuncinya, karena cari yang ahli, di awal, dengan budget terbatas, itu agak, agak, impossible sih, kemudian, kecuali teman-teman, jadi founding, jadi in-founder ya, bagi saham, itu memungkinkan, kalau ini kita ceritanya, tim ya, tim, nah, untuk bisa menarik mereka, apa yang harus kita lakukan, tadi pentingnya, kita untuk prove ke mereka, visi kita, kita emang kecil, tapi visi kayak Lister, 5 tahun lagi, akan menjadi the biggest, nah itu visinya, di Indonesia, kemudian misi kita, kita sosial, kita mau memberi impact, ke jutaan orang, dan kita juga punya value, yang harus kita tunjukkan ke tim, karena, mostly ya, teman-teman yang join itu, it's not about money, mereka itu, ke Lister, tim-tim itu cari pengalaman, untuk juga cari portfolio, dan juga emang ada passionnya, nah, tim-tim seperti itu, kita jaga, dengan cara menunjukkan visi, misi, kemudian, bangun, keluargaan juga, di tim itu, itu penting sih, dan, juga, penting banget, untuk, apa ya, get with, gitu, kayak, terlibat dalam, terlibat dalam, kerjaan dengan mereka, kayak, celebrate, prestasi mereka, kemudian, ketika mereka gagal, kita bantu, dan encourage them, untuk, take a risk, dan juga, kita selalu, memberikan opportunity, ke teman-teman, untuk, oke, ini ikut conference, ikut event, artinya, kita menunjukkan bahwa, disini, join kita, kamu akan berkembang, gitu, berkembang dengan cepat, nah, itu yang harus kita tunjukkan, sehingga mereka bisa, bertahan di, startup kita, tunjukkan masa depan, gitu, gitu, mungkin Mas Galu, bisa juga ya, saya, Mas Galu bisa menambahkan, Mas, stick-nya ini, Mas, meyakinkan tim, dengan, modal yang mungkin sedikit, atau mungkin, ya, ya, setuju sama Mas Gigi, saya nambahin apa ya, ini, ya, tapi, tapi gini, ya, memang, kita gak ada, gak ada hal lain, yang dijual, kalau lagi awal-awal ya, nawarin gaji tinggi juga, gak bisa, ya kan, nawarin fasilitas juga, gak bisa, nawarin keren juga, pasti kalah kan, sama yang unicorn, cara adalah visi tadi, jualan visi, kemudian, kita kasih, kasih tahu, mereka bahwa, teman-teman, daripada kalian, kerja di, apa ya, di sebuah perusahaan yang gede, itu kan, seberapa pentingnya, Anda kan, paling cuman jadi pintu, di sebuah lift, atau di mana, gitu ya, tapi beda, kalau, kalau kita kerja di, di startup, ya, walaupun, kita, masih kecil, tapi, Anda itu, rodanya, jadi, kalau gak ada, Anda, jadi, perusahaan ini juga gak jalan, nah, itu yang, yang mungkin, rasa, kebanggaan kali ya, yang, yang kita tawarin, selain, opsinya adalah, share tadi, share equity, dan lain sebagainya, tetapi, salah satunya, yang, yang, pernah saya lakukan, mungkin itu, untuk, ya, jualan harapan lah, harapan untuk, mereka bisa, tumbuh, bisa yakin, terus, bisa in, nah, biasanya, apa namanya, tim yang seperti ini, itu, awet, mereka juga, punya komitmen, dan, dan bahkan nanti, bisa lebih jago dari kita, tapi, ya, kita harus, nemu, orang-orang seperti itu, sebenarnya, yang mau kerja, mau belajar, terus, punya visi, yang memang, sejalan sama, perusahaan kita, atau startupnya kita, kira-kira itu, Mas, Rini, ya ini Mas, penting banget, kita emang buat, visi, misi, value di awal, Mas, karena, tanpa itu, berjalannya, kemana-mana nanti, jadi, produk, oke, semua, teknologi, tapi jangan lupa, kuncinya adalah di tim, tim adalah kuncinya, dan untuk menjaga tim itu, kita harus prove, visi kita, misi kita, value kita, ke mereka, dan, ya tadi, kita akan segede itu, kedepannya, dan kamu akan menjadi bagian besar, akan menjadi bagian dari hal besar, itu penting sih, untuk, ponder juga optimis, optimis, kaya dengan, bisnisnya, walaupun yang naik turun, tapi kita harus selalu optimis sih, dan itu ngaruh ke tim, menarik, kita harus jualan potensi ini, karena ya, nggak punya apa-apa yang bisa dijual ya, saat ini, nggak ada yang bisa dijual, tayangannya unicorn lagi, beraninya, jor-joran sekarang, untuk IP, nggak ada ya, mau nggak mungkin jualan potensi, jual visi dan misi, gitu, baik, ini ada pertanyaan kembali, dari, Idmindra, apa bedanya, UMKM dan startup, nah ini, banyak ini, yang masih mungkin bingung ya, apa bedanya itu, mungkin, masih gitu, ya, kuncinya satu sih mas, di growth ya, di pertumbuhan, kita berani ngomong kita startup, ketika kita bisa tumbuh, 10-20% sebulan, nah, timnya boleh sama, misalnya kayak timnya, sama-sama 30 orang, tapi yang membedakan tadi, mimpinya mas, mimpi kita, kita, list-list-list-list-list tahun kelima, targetnya 2 juta orang, itu bisa banget, karena kita online, tapi kalau, konvensional kan, mimpinya, oke, kita menguasai, misalnya saya tinggal condong catur, kan sebatas condong catur, tapi kalau startup, mimpinya sebesar itu, nah untuk bisa mencapai mimpi itu, kita harus growth-nya, 10%-20%, jadi kuncinya, yang membedakan dengan UKM, adalah pertumbuhan yang cepat sih, tim boleh sama, modal boleh sama, tapi visinya, startup itu besar, dan, pertumbuhannya, cepat, nah, karena bisa bertumbuh cepat, itulah makanya investor tertarik kan, yang membedakan tuh, pertumbuhan yang cepat itu, scalable, tapi nggak semua UKM itu, bisa jadi startup mas, karena nggak semua UKM itu scalable, nah kuncinya di scalability juga sih, bisnis yang scalable, dan bisa bertumbuh cepat, nah itulah startup menurut saya, ya, 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 mas Jaloh, ada tambahan mas, setuju mas, Sikit, ya, saya tambahin mungkin ada tiga, tiga hal yang perlu saya tambahin ya, yang pertama, kalau tradisional itu kan, mindsetnya, yaitu, jualan, kita sudah punya produk, terus, kira-kira nanyanya, ini nanti, jualan produk ini laku nggak ya, gitu kan, tapi kalau startup, jualan produk ini tuh, di-reset dulu, marketnya seperti apa, market size-nya berapa, terus, keunggulannya apa, nah dari situ kan sebenarnya sudah kelihatan bedanya, bedanya kalau di startup itu ya, learning, learning, inovatif, atraktif, kalau di tradisional, ya memang ada UKM tradisional yang, yang seperti itu ya, yang berkaya mindset startup, nah itu mungkin better, tetapi bedanya ya, ya selain dari growth tadi, ya produknya tuh gitu-gitu aja, misalnya jual, es jeruk ya, es jeruk mulu, mentok-mentok jadi, lemonti kan, ganti namanya jadi bahasa Inggris, tapi kalau startup enggak, es jeruk jadi kemasan, kemudian nanti take away, kemudian nanti bisa online, buka cabang di mana-mana gitu kan, nah mungkin bedanya di situ sih, skeletal, adaptif, atraktif, kemudian inovatif, sama mindsetnya itu, learning, karena di startup itu, enggak ada yang pasti, sekarang, sekarang, oke kita jalan ke sini, dengan produk ini, belum tentu besok, tahu-tahu ada kompetitor yang, sama, gede gitu kan, kita harus nyari dulu nih, bilok-bilok muter-muter kan, gitu kalau, ya mungkin bedanya di situ, antara UKM, sama startup, ya, enggak ada yang salah juga sih mas, kalau emang, pengen lebih sustain, lebih stabil hidupnya, lebih tenang, itu UKM itu, pilihan yang sangat bagus sih, kalau masih muda, pengen mimpi gede, dan berani untuk take the risk, itu startup, karena kalau di UKM, ya secara bisnis, nyarinya kan revenue ya, profit bulanan, kalau kita di startup, nyarinya itu valuasi, gimana, valuasi ini, misalnya dihitung dari revenue ya, misalnya, gimana, listor ini 5 tahun lagi, itu valuasinya 1 triliun, untuk bisa 1 triliun, artinya pendapatan listor setahun, sebulan, itu harus, misalnya, 15 miliar, nah, itu yang kita cari, gimana 15 miliar itu, walaupun mau rugi, makanya kan butuh investor ya, karena harus rugi kan, biasanya untuk ngejar itu, kalau UKM, yaudah, mending kita sustain, tiap bulan untung, marginnya 10%, 20%, itu good sih, dan, enggak masalah dengan itu, emang ada orang yang mau ngejar, ketenangan, sustain itu, kalau startup yang dikejar tadi, valuasi di 5 tahun, 10 tahun ke depan, bisa 100 juta dolar, dan saya bisa exit, exit itu artinya, bisa saya jual saham saya, di angka misalnya, 100-200 miliar, baru, saya pensiun, berarti bedanya gini ya, gini ya mas Sikit ya, kalau UKM, tiap bulan, kita ambili dulu tuh profitnya, kalau startup kan, nunggu tuh sabar ya, bener, panennya 5 tahun lagi ya mas, kalau benar, nunggu gede sekalian lah, ngapain sedikit tanggung gitu kan, bener, bener, kalau di saham itu ada gain kan, ada dividend, kalau UKM nyari dividend, kalau kita nyari gain, kita mulainya, misalnya 10M, terus kita jual, akhirnya 200M, nah yang kita carikan, dijual 200M, entah kayak IPO, kayak Buka Lapa, kayak GoTo, pada akhirnya, yang dicari exit ya, walaupun dalam prosesnya, itu adalah output, yang kita cari, itu dalam prosesnya, impact tadi ya mas, kayak Lisa pengen 100 juta orang, 1 juta orang, yang bisa, bisa meningkat tarap hidupnya, lewat bahasa, tapi kalau investor yang dicari tadi, investor yang dicari tadi, cuan di ujungnya, mereka invest 1 juta dolar, nanti baliknya 20 juta dolar, di 5-10 tahun, nah kita mau nggak mau, memang harus ngikut, goal targetnya investor, walaupun secara founder, kita ngejarnya, ya impact tadi sih, kita produk kita bisa memberi impact, ke banyak orang, secara bisnis, tadi UKM, cuan bulanan, kita ngejar cuannya di ujung, gitu. Setuju. Cuma di belakangnya itu, kalau di hitung-hitung, secara economic value, lebih gede. Iya. Ya bayangin bisa, kayak Mas Zaki, 9 tahun ya, sekarang kekayaannya, 3-4 triliun kan, itu, itu banyak banget, 4 triliun itu mas. Kayaknya Mas, itu saya udah penyusun di ini, itu. Udah nggak mau, saya nggak mau ngapain itu. Bener, bener. Oke, thank you banget, ini menariknya. Kemudian ada yang sudah recent, buku Sukesti. Ada pertanyaan, silahkan Bu. Bisa di-anjut. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ini, saya gabung dengan yang muda-muda ya Mas, karena saya sudah tua. Saya, ini dari, di Wonogiri ya, untuk, untuk startup tadi ya Mas, selama ini kan, saya, bergabung di UKM, tapi sebagai reseller Mas, jadi terserah nggak punya produk, tapi Alhamdulillah, bisa menjualkan banyak produk dari teman-teman. Nah, kemudian terpikir bagi saya, untuk, kok saya nggak, nggak punya-punya produk ya, akhirnya, saya memberanikan diri, untuk membuat sebuah produk, dengan nama, Koropetang ya, saya bikin, apa ya, semacam, ikon untuk diri saya sendiri, dengan Umah Koro Mas. Umah Koro itu, impian saya ke depan, harapan saya ke depan, adalah tempat untuk belajar, semua dari petani, sampai UKM, sampai, nanti yang muda-muda juga ya, itu mulai dari budidaya, sampai pasta panen, sampai pengolahannya ya, dari Umah Koro. Kemudian, ketika saya sering posting-posting, tentang Umah Koro, tentang bagaimana, budidaya sampai, apa, pasta panen, itu justru banyak, teman-teman yang nawarin, untuk jadi investor, jadi, mbak, aku punya uang nih, tolong dipakai ya, buat apa, buat apa gitu. Nah, di saat ada tawaran seperti itu, saya malah jadi, bingung, aduh, ini belum mulai aja kok, udah pada nawarin modal gitu, nawarin untuk gabung. Dan, tipe saya itu, sebetulnya ini mas, gampang jenuh, jadi saya juga bingung, ini mau saya serius sih apa enggak gitu, karena jujur saya itu, ini gampang bosen ya, habis ini bosen, lompat ini, lompat ini, lompat itu, tapi pada prinsipnya satu, dodolan mas, jualan, itu tetap saya lakukan, hanya yang saya jual itu, gonta ganti gitu, gonta ganti. Jadi, saya mau memulai Koro Pedang, atau omah Koro ini juga, masih maju-mundur, maju-mundur, tapi pada akhirnya, satu produk yang sudah saya hasilkan, yaitu Koro Pedang, dan itu kemarin juga, secara tidak sengaja ya, karena saya ikutkan kompetisi, anak saya yang kuliah di advokasi UNS, itu ikut kompetisi, kewirausahaan mahasiswa itu loh mas, nah alhamdulillah, juara kan, juara dan mendapat, dana hibas 10 juta lah, sudah, itu langsung bisa untuk modal awal, nah ini saya mau ngembangkan ke depannya itu, yaitu tadi mas, saya sanksi, kok sanksi dengan, ini saya sendiri ya, keistikomahan saya sendiri, untuk apakah nanti saya bisa bertahan, dengan produk ini, sementara, sudah banyak orang yang melirik, untuk ikut menjadi investor, mungkin butuh ini ya, sharing atau motivasi dari yang muda juga saya, bagaimana supaya istiqomah, jadinya kan produk saya nanti, sustainable itu ya mas, continue itu ya, nah itu bagaimana mas, jadi kan saya masih, aduh gimana ya ini, dengan orang yang pau-nitip modal, saya sendiri masih, masih sanksi dengan keistikomahan saya, itu mas, tolong diberi pencerahan ini, saya sedikit share ya, boleh ya Pak ya, Bu, sebelum, saya pernah, sebelumnya saya, saya yang create program Women Will dulu, Bu, terlibat di program Women Will Google, gak pura digital Women Will, dan saya sering sharing ke ibu-ibu, di berapa kota, nah menariknya di Indonesia itu, kebanyakan wira usaha itu, ibu-ibu, tapi sayangnya kurang berkembang, karena, biasanya ibu-ibu itu begini Bu, apa-apa dikerjain sendiri semua, sedangkan kalau bapak-bapak, punya ide, dia langsung ngajak itu, ngajak orang untuk, ikut dia, sehingga jadi tim, nah itu Bu, kalau kita mau sustain, mindsetnya, coba agak berbeda, instead of ibu, ngerjain semua sendiri, dibebankan ke ibu sendiri, coba ibu bangun tim, bangun sistem, yang bagus, sehingga, itu bisa berjalan sendiri nantinya, dan itu akan sustain sih Bu, kalau ibu bebankan ke semua ibu sendiri, ya, akan kewalahan sih, yang kedua, kalau pengalaman saya juga, kenapa, bisnis itu, makin besar, makin bikin pusing, karena tanggung jawabnya makin besar ya, tadi kayak, harapan orang banyak, gitu ke kita, dan kita juga kayak merasa, oh kita kayaknya gak mampu, tapi ya, balik lagi, niatnya, ketika bangun bisnis, niatnya, seperti saya, oh saya mau bantu banyak orang, bantu karyawan saya, bantu, misalnya kayak ibu tetangga, bantu customer, sehingga itu bikin semangat, oh yang kita lakukan itu bantu orang loh, sehingga harus bertahan nih, karena produk kita, bantu orang, nah itu sih Bu, yang bikin tim kita itu so far bertahan, bukan uang malah, tapi perasaan bahwa, oh kita ini, produk kita itu membantu banyak orang, kalau ini sampai kita lepas, oh sayang banget kan, ada banyak orang yang bergantung sama kita, nah itu saran saya, ibu mulai coba, bangun tim, bangun sistem, karena tanpa sistem, emang gak akan bisa berkembang, dan juga, tadi timnya juga dikasih tahu, bahwa, oh kita bangun ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tapi kita untuk bantu banyak orang, sehingga ada spiritnya untuk, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang, itu yang menjadi tandasan kita, mengerjakan sesuatu, sehingga ketika bosan, kita, oh ya, ingat lagi nih, oh kita mau bantu orang, ketika bosan, ketika capek, ingat lagi, oh kita, ini di si awal ini, kan mau bantu orang, itu sih ibu, kalau pengalaman saya, makasih masih sikit, iya, iya, sehat-sehat ibu, iya, 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 sebenarnya, luar biasa lho itu, jadi, siapa tahu nanti, kalau ibu kurang yakin, teman-temannya diajak bu, biar nanti, rumah koronya bisa, bisa lebih besar, bermanfaat, untuk orang banyak, itu tinggal jalan aja bu, tempatnya, kemudian nanti, tadi kan ada anaknya juga, yang, yang mungkin, nanti bisa membantu, jadi ya, tinggal jalan aja bu, itu tinggal jalan, produknya sudah ada, fokus, ya, sekarang kan jualan gampang ya, ke place, nggak ada, petani juga nanti kan, orang-orang di daerah situ kan terbantu, jadi ya, ya, butuh ini bu, semangat aja bu, pokoknya, jalan terus, siap, nggak perlu khawatir, yang, yang, nggak, nggak, karena itu belum tentu terjadi bu, ya, itu jalan terus, dan ini untuk korok pedang itu, bisa, saya uji coba, sudah 25 produk, olahan makanan turunan itu mas, itu, apalagi seperti itu, sebenarnya itu sudah sangat luar biasa, bisa menginspirasi nanti, harus optimis bu, kuncinya bu, ya mas, siap, semangat bu, keren, sukses bu, terima kasih, teman-teman di, mas Denny, makasih mas waktunya, saya semangat bu, baik, ini menarik ya, dari, Bersugasi, kemudian ini, saya masih banyak risp pertanyaan ini, mas, kalau sama sedikit ini, kayaknya pada penasaran, yang ingin, mendapatkan insight-insight, dari pengalaman, teman-teman ini, jadi ini ada mas Raju, jadi saat ini, dia sudah punya produk, kemudian, ada investor yang, yang mengontak, tapi, mas Raju ini, kurang, kurang confidence untuk, menunjukkan traksinya, gitu, kira-kira adaptif, kayak pitching di investor itu, gimana untuk kondisi seperti ini, jadi sudah, ini podenya sudah ada, tapi traksinya mungkin, belum bagus, ya, saya punya pengalaman sih, untuk ini ya, jadi, dulu, awal-awal itu keliling di, mungkin, ketemu investor itu, 20 investor ya, di seluruh Indonesia itu, mungkin pernah tak temuin, keliling, cuman begini, itu kan, karena kekhawatiran kita sendiri ya, traction, dan lain sebagainya, sebenarnya itu, enggak masalah investor itu tahu, bahwa, ya, startup di tahap awal itu, enggak ada yang benar, itu dia tahu, kalau dia tahu ada yang benar ya, ngapain, dia enggak butuh investor kan, itu yang pertama, yang kedua, kita harus jujur, jadi, apapun yang terjadi, data itu juga harus disampaikan, dengan jujur, ini, karena ini penting, terkait, personality ya, para founder, jadi, kejujuran ini, jadi salah satu poin utama, yang, yang ketiga adalah, ketika dapat masukan, itu juga, kita harus open, open minded lah, masukannya seperti apa, itu juga, karena apa, karena investor ini, sangat berpengalaman ya, terutama di dunia bisnis, mereka sangat tahu lah, produk ini, mau dibawa kemana, seperti itu, jadi ya, harus jujur, dan enggak perlu takut juga, ya biasalah, startup di tahap awal, itu keliru-keliru, tapi, potensi itu kan, memang, investor itu melihat, tidak cuma funding, biasanya, untuk di tahap awal, atau sheet, atau pre-sheet, tetapi, dia menerin juga, dari sisi teknologinya, oke, belum, bisnisnya, kemudian produknya, dan juga bisnis model, jadi ya, apapun itu, sampai in aja, apa adanya, jujur, menurutku, seperti itu sih, Mas Raju, Mas Denny. Kemu aja dulu Mas, seenggaknya, walaupun gak dapet uangnya, dapet insightnya, dapet ilmunya, itu kadang lebih penting ya, untuk tahap awal, insight, knowledge, itu lebih penting, dibandingkan uang, dan itu biasanya, dapet dari investor, dari orang luar ya, oke, menarik sekali ya, makasih nih, Mas Galo, dan Mas Sikit, jadi, tadi sudah terjawab pertanyaannya, kemudian, ini masih ada, penanya lagi, wah ini, rame sekali, penanyaannya, oke, ini dari, dari BBB, bagaimana model bisnis, yang membutuhkan investasi besar, di depan, apakah perlu ganti, maksudnya mungkin ini, mungkin maksudnya, ketika startupnya ini, butuh investasi yang besar, di awal, apakah perlu, ganti bisnis model, ingin juga ya, ya tadi Mas, emang ada model bisnis, yang butuh investasi besar, di awal, nah balik lagi, dalam founder-nya sih, menurut saya ya, karena bisnis itu, pasti gagal ya, bisnis pemula itu, pasti gagal ya, saya sih cenderungnya, kalau masih awal banget, belum punya pengalaman, start small dulu deh, start small, kemudian bisnis model, yang bisa langsung, bisa generate revenue, karena itu kan, tadi ya, kayak, berenang tuh, kita harus belajar dulu, di kolam yang dangkal dulu, kalau terlalu dalam, gagalnya, akan sangat melebani, ke depannya, ya tergantung, mbaknya lagi nih, udah sejago apa, pengalamannya sebanyak apa, kalau udah jago sih, gak masalah ya, tapi kalau masih awal, later sih, pilih bisnis model, yang langsung generate revenue sih, karena prosesnya, targetnya emang, belajar dulu, ketika udah bertumbuh, baru tuh, mungkin next bisnisnya, yang kedua, ketiga, udah punya pengalaman banyak, udah punya tabungan juga, bisa pakai, untuk model bisnis, yang investasi besar, di depan sih. iya, kalau, mungkin, maksudnya, butuh modal awal, karena harus riset, bangun sesuatu ya, produk ya, ya itu, jadi salah satu pilihan sih, kita, kalau memang kita, punya privilege, atau resource, yang mampu untuk itu, gak apa-apa, silahkan, jalan terus gitu kan, cuma masalahnya kan, gak semua orang bisa, punya privilege itu, kalau misalnya kita, sultan gitu ya, gagal sekali, sampai lima kali, masih gampang lah, masih ada duitnya, nah itu, tergantung privilege-nya, teman-teman, jadi, better, kita coba, cari, memang, yang, yang seminimal mungkin, menggunakan biaya, apalagi biaya tabungan, apalagi masih belajar itu, habis itu nanti, tapi paling tidak, kita harus, tahulah, gimana cara memulainya, dengan, modal seminimal mungkin, misalnya bikin prototyping dulu, terus, dicoba di market, kemudian ada yang berminat, apa enggak, paling tidak, ketika kita keluar biaya yang gede, itu, sudah divalidasi, jadi, resiko gagalnya, menjadi lebih kecil lah ya, meminimalisir, saya pikir itu, jadi, mungkin perlu, perlu menyikapinya dulu, divalidasi, kemudian dipastikan, bahwa produknya itu, memang, bisa laku di pasaran, ya kalau itu sih, silahkan ya, tinggal, go aja, tapi kalau ada alternatif lain, yang tanpa modal, misalnya, atau yang lebih rendah, ya itu lebih better, kemudian cari keuntungan di awal, kira-kira itu, mas Denny ya, betul, ini, apa namanya, Mbak Badi Pijini, Mbak Tania ya, Mbak Tania, memang, kita perlu tahu risos kita ya, kalau mungkin kita kuat, di permodalan, ya mungkin enggak masalah ya, atau, tadi disampaikan, punya darah seutan, kita bisa terpakali, tapi kalau, masih belajar, kita, tipis-tipis modalnya, harapannya bisa nyoba, yang kecil-kecil dulu ya, yang simpel-simpel gitu, baru di eskalasi, jangan, keburu nafsu ya gitu, pengen cepat besar gitu, ya itu biasanya itu mas, pemula itu pengennya langsung besar, kelihatannya besar, nah itu bahaya sih menurut saya, karena, tiap orang punya tahapan masing-masing ya, kecuali emang sultan bebas, kalau sultan kan itu bebas, kalau kita, kayak kita, orang biasa, itu, stage-nya idealnya, emang start small, terus, growth, tapi growth-nya faster gitu, kalau anak sultan beda. Oke, jadi gitu, buat Mbak Tania, semoga bisa, maka menjawab, nah ini mungkin, saya lanjut nih, pengen tanya dulu nih, sambil menunggu Pak Ganjar, oke, oh sorry, sudah ada pertanyaan lagi, ini dari Mbak Nuni ya, Mbak Nuni, tanya Kak, saat ini saya, setelah mencari tim, ini masih, putar tim ini, ini pertanyaannya, jadi, perpunyai dia adalah, dia mulai dari belanja bahan baku, produksi, semuanya sendiri, mungkin ini tipikal CEO ya, civil fitting officer itu. Iya, ini ibu-ibu banget ya emang. Nah, terus pertanyaan yang mendasar adalah, langkah awal untuk, merekrutin bagaimana, ketika pada kondisi seperti ini, jadi, dari hulu, sampai hilir, dikerjakan semua ini, ini mungkin, pasti kita lagi, banyak pengalaman, ibu-ibu banget milik sih. iya, masih kandung. Tantangan sih, masnya emang. Seenggaknya mindset-nya dulu ya, mindset-nya dulu, bahwa untuk bisnis berkembang, butuh tim, butuh sistem, nah itu juga harus di mindset-in dulu. Nah, kalau untuk rekrut tim, ya bisa mulai dari, kalau nggak ada budget tuh, anak-anak mahasiswa, anak SMK, atau tetangga, sambil jalan kan, bangun tim. Tapi kalau mau yang timnya, akhirnya berkualitas, tanpa modal yang banyak, tadi ya, kita emang harus jual visi. Nah, untuk itu, ibu harus personal branding, emang. Ibu, ini harus personal branding, misalnya. Karena orang itu akhirnya, join ke ibu, ini ibu-ibu ya, asumsinya. Bukan karena bisnisnya, tapi karena personal brandingnya ibu itu, bahwa ibu ini, orang yang, misalnya, hebat, terus, punya kapasitas, jadi orang mau kerja sama ibu. Karena secara bisnis, bisnisnya masih kecil, sulit menarik orang. Tapi kalau saran saya, ya ibu harus bangun personal brandingnya, sehingga orang itu mau kerja dengan ibunya. gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau emang masih terbatas, ya mulai dari, misalnya, anak magam, atau anak SMK, atau tetangga dulu. Yang penting, mindset-nya ini udah bagus, bahwa untuk berkembang, kita nggak bisa sendiri, nggak bisa chip off everything, gitu kan. Kita harus mulai delegasi, mulai harus bangun sistem. Dan next-nya punya visi, misi yang bagus ke depannya. Gitu sih. Semoga menjawab ya, ibu. Iya. Makasih. Mungkin begini, cukup dulu, Pak. Mas Sikir dan Mas Galop, kebetulan. Iya, Pak Ganjar. Saya mau menjawab dulu. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang, Mas Denny. Pak Turun, Pak. Ini selamat datang. For Startup Season 2, Pak. Oh, iya, 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 iya. Baik. Bagaimana, Pak, kabarnya, Pak? Ya, baik-baik. Sorry, aku agak sedikit terlambat. Wow, udah banyak ya di sini, ya. Tadi sempat dengerin Mas Sikir sebentar. Ada Mas Galop, ini ada Prima Hesti, Miftahul Janah, Ayu Wulandari, Fandi, siapa lagi? Mira Enda, Abi Mukhidin. Oke. Oke. Oh, Mas Khalid di kantor ya? Pengantor ini, Mas Khalid, ya? Betul, Pak. Ada juga sini, oke. Silakan, silakan, Mas. Baik, Pak. Mohon mijit meng-update, Pak. Jadi, program ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kooperasi dan UKM Jawa Tengah, kemudian Heterospace dan Sampurna. Kebetulan kita sudah lakukan di sembilan kota, Pak. Kita lakukan di sembilan kota, di Semarang, Malang, Jogja, Solo, Ngawi, Bogor, Banyemas, dan Surabaya. Jogja ini kami, kota yang ketiga, Pak. Jadi, kami inovatif akan demi UGM sebagai lokal partner dari Heterospace. Kita coba untuk membangun ekosistem startup di Jogja, Pak, begitu, Pak. Nah, mungkin dari teman-teman nih, mumpung ada Pak Ganjar, tapi kan kita diskusi banyak nih. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ini peluang yang sangat langka ya. Bisa kata Pak Ganjar langsung ini. Monggo, nih. Pertanyaan bisa dilanjut ke Pak Ganjar. Untuk diskusi. Oke, mungkin teman-teman masih ini, Pak, masih berpikir, mau tanya apa ya sama Pak Ganjar? Nanti mungkin bisa ini, Pak, ada spesies, Pak, dari Bapak itu. Kenapa bikin program ini, Pak, dari Bapak gitu, Heterospace ini, Pak. For startup itu. Mungkin bisa disampaikan, Pak, tujuan dari Pak Ganjar itu mendorong program-program seperti ini, Pak. Ya, ya. Ini, tapi pertanyaan terlalu serius menurut saya. Teman-teman semuanya, saya doakan sehat semuanya ya. Pagi ini, tadi pagi saya diajak apa namanya, webinar sama kawan-kawan dari ITB yang bicara soal teknik industri, teknik informasi, sekaligus gimana sih perkembangan dunia digital kita. Maka pada saat diskusi tadi banyak orang bertanya, Pak Ganjar, itu UMKM gimana itu? Bisa jalan kan di Jawa Tengah? Kalau saya ceritakanlah kegiatan bagaimana UMKM Virtual Expo kita lakukan. Bahkan saya ceritakan aja kegiatan yang masih berjalan hari ini, namanya Heterospace Startup, dan tentu saja ini akan bergeliling ke beberapa kota, tadi menjadi diskusinya menarik. dan kenapa kemudian menjadi kota-kota lain pada ikut, Pak Ganjar, apa namanya, kok tidak berhenti di Jawa Tengah ada yang lain ikut? Sebenarnya saya dulu membuatnya di Jawa Tengah saja, yang pertama waktu itu. Tapi ternyata antusiasme anak-anak muda kita, anak tua juga ada sih, kalau anak tua namanya sebetulnya orang tua apa anak tua ya? Itu juga kemudian banyak ikut tertarik. dan setelah kita beberapa kali mereka memaparkan karyanya, beberapa kali mereka juga apa namanya, berdiskusi, mencari solusi, ternyata hasilnya bagus loh, hasilnya bagus. Ya ada juga sih yang protes ke saya, Pak Asa sudah ikutan kok, tapi hasilnya gak bagus. Doanya kali kurang ya, gitu. Akhirnya bisa berbagi cerita dan karyanya dimunculkan dan luar biasa. Teman-teman saya kasih tahu ya, kemarin saya melepas ekspor di tengah situasi yang sangat sulit mebel dari Indonesia ke Belgia. Dan itu akan disebarkan ke Benelux, negara-negara di Luxembourg sana ya, di Eropa dan tentu saja ini menjadi satu yang menarik. Dan kemarin yang di Jepang juga sama, makanan, minuman kita buat, saya punya contohnya, boleh diambilin gak ya, beberapa makanan, minuman yang laku gitu ya. Ternyata di Tokyo itu laku dan orang-orang Indonesia, orang-orang Asia yang di sana itu suka lho sama makanan kita. Lalu kita latih mereka agar makanan-makanan lokal ini bisa sampai ke sana. Lalu kita kurasi, kawan-kawan mendampingi dan hasilnya bagus. Ini contohnya nih, lanting oven dari Kebumen. Lalu kalau dari Kebumen, pandang lagi ikut. Ini kita packaging, kita latih ya, kondisinya seperti ini, ini udah layak nih, ini digirim ini. Jadi kalau punya lanting, bisa rasa macam-macam. Jadi Kebumen itu punya rasa keju, ada ori, yang jelas tidak ada rasa was-was, tinggal dimakan aja. Terus kemudian, ini contoh-contoh makanan yang lain, apa ya ini, Salakar, Salakar, real fruit chips, suho lo gaya, ini pakai bahasa Inggris juga ini. Ini ternyata mereka bisa membuat produk-produk ini, kita ajarin packagingnya. Nah biasanya kawan-kawan di Hedrospace ini ngajarin. Saya punya produk kayu juga, tolong diambilin, ini yang jenis-jenis makanan ya, yang saya bikin. Ada juga ya, ini saya satu contohin, satu contohin. Dendeng ikan tuna, kalau dari situ mungkin bagus sekali ya, di kamera. Tapi kalau kita putar di belakangnya, enggak bagus sih menurut saya ini desainnya. Tapi oke, untuk pertama, kan contoh tidak harus contoh baik juga kan, ada contoh yang kurang. Sehingga desain ini menjadi penting, dan biasanya anak-anak bisa melakukan. Nah ini juga ada ini, suci nih, superkripsi, apa ini, superkripsi, bronis, bronis ya, jadi dia buat. Nah kalau kita melihat seperti ini, sudah oke. Jadi sebagai makanan cemilan, sudah oke, dan ada juga yang membuat, nah ini saya kira kalau di tempat lain, di Jogja, di Bandung banyak. Ini karya dari kawan-kawan, jam tangan, dari kayu ya, bagus. Tapi saya bilang sama pembuatnya, bisa enggak Anda membuat bahan ini, kayu ini, tapi untuk jam-jam yang anu, jam-jam mana yang jam-jam? Wah jam digital, digital ya. Ini eranya digital, jamnya digital. Bisa enggak ya, dikasih tempat, terus kemudian kerjasama. Siapa tahu desainnya bagus, kita bisa kerjasama dengan mereka yang punya produk-produk branded gitu ya. Terus kemudian, nah ini buat teko, keren lah. Keren ini di, di, nanti saya dibuatin khusus, ini jateng, gayeng gitu. Ini udah layak jual, bagus, terus kemudian kita bisa dibuka ya, dalamnya keren. Ini sudah bisa kita ekspor. Sudah bisa kita ekspor. Jadi sebenarnya kawan-kawan punya semangat yang bisa cukup bagus, dan ketika tadi kayak jam, tadi dibuat, packagingnya ini packaging untuk jam, dari semuanya kayu, dan kayunya banyak dari limbah loh. Keren ya. Ini sebenarnya contoh-contoh yang bisa dilakukan. Nah kalau teman-teman hari ini berkumpul, dan kemudian pengen mendapatkan satu apa ya, tempat untuk bisa ngobrol, bisa berdiskusi, terus kemudian bisa saling tanya, berbagi, maka kawan-kawan di Atrospace, dan tentu saja di banyak tempat yang lain di Indonesia, bisa berbagi pengalaman. Eh tempatku bagus yuk, belajar di sana. Di sini bisa jalan, belajar di sini. Atau kolaborasi dengan beberapa daerah untuk saling bersinergi, itu tentu sangat bagus sekali. Kemarin Mas Denny saya didantinin, dua anak muda, dia satu lulusan London, satu lulusan Manchester, dari Inggris semua. Dan dia pulang, lalu membuat drone. drone-nya ini dia pakai sebagai alat untuk nyiram apa namanya, petanian. Padi gitu ya, terus kemudian perkebunan, oh canggih. Dan dia bisa ukur dengan digital, oh keren. Dan anak itu saya tanya, emang dapat duit kamu dari bisnis ini? Pak namanya berusaha, pak, wah saya semen banget. Itu entrepreneur hebat gitu. Langsung pak, apa arahnya pak ya, kamu mau gak itu dipraktekan di Pemprov? Pak Bapak mau-pahal dengan centang hati. Kalau saya kasih UPR, bisa gak ya pertanian kita, kita digitalisasi. Saya pengen siapa, tanam apa, kapan, di mana. Kalau itu bisa digitalisasi, jangan-jangan gitu ya. Saya bisa menyiapkan lo itu. Kalau dia tanam komoditasnya, langsung keluar di dashboard saya katakan ya. GIS-nya ketemu, oh di desa ini nanan cabai, ini padi, ini kentang. Terus nanti pemupukan pertama kapan, pemupukan kedua apa, pupuknya apa saja, bulan ketiga dalam tanaman semusim itu, kita akan panen berapa. Jangan-jangan kita kelebihan. Atau jangan-jangan shortage karena kita kurang. Atau barangkali faktor eksternal yang akan mengalori bencana dan sebagainya. Sehingga endingnya berapa. Jadi kalau itu ketinggian, ini mau kita apakan. Maksudnya saya jual-beli dong, dengan provinsi lain, yang tidak punya cabai di mana, yang kurang berat di mana, kita langsung bisa telepon antara gubernur, bupati wali kota, atau masukin ke perusahaan, atau diolah. Sehingga di gerbes itu, kawan-kawan yang bertani bawang merah, umpah mas, sekarang nggak bisa lagi, saya sarankan untuk tidak hanya jual bawang merahnya saja. Kalau nggak laku, harganya jatuh dibuat pasta. Dan sekarang sudah ada pasta-pasta dari bawang merah ini. Ini sekedar cerita saja teman-teman, dan saya menyampaikan terima kasih atas apa, partisipasi dari kawan-kawan, dan ini akan kita dorong terus-menerus. Kemarin beberapa provinsi komunikasi dengan saya tertarik, kampus tertarik, terus kemudian beberapa perusahaan tertarik, untuk ikut mendampingi. Kalau kita bisa kolaborasi bareng, kita ciptakan intervener-interpreneer baru. Sehingga produk dari kawan-kawan, dari bapak-ibu semua akan bisa laku. Akhirnya sih kalau saya suruh dongeng, begitu. Begitu, Mas Denny. Menarik nih, Pak Ganjar, kalau bisa dikolaborasikan dengan Jogja, terutama di UGM. Oh, boleh. Nanti dengan Jogja, UGM selalu ikut membantu, terus kemudian beberapa pengusaha, kita minta kurasi. BI kemarin mengkurasi lho. Beberapa perusahaan itu bahkan membiayai untuk ekspor. Jadi makanan-makanan yang kita ekspor kemarin ke Jepang itu, harga ongkos kirihnya sampai kurang lebih 3-4 kali harganya. Ya, enggak apa-apa untuk promosi. Kita lagi nyiapin yang kemarin untuk furniture ke mana, Belgia, nanti ke Benelux, terus kemudian kita lagi nyiapin beberapa produk UMKM. Teman-teman ini mau kita jual di Perancis. Sehingga ada teman di Perancis yang akan membuat rumah Indonesia untuk menjadi hubnya. Eh, siapa tahu yang berkumpul di sini kan ada. Saya kira kawan-kawan kemarin saya lihat di Semarang sendiri, di Malang, saya sempat mampir ke Malang, terus kemudian ke Jogja, terus kemudian nanti Bandung ya. Kalau enggak salah kan ada beberapa tempat nanti itu, itu bisa menjadi database kita, terus kita dorong. Nanti orangnya ngacung satu-satu. Saya punya problem akses modal, ayo dudukin bank gitu kan, ayo investor dudukin. Saya punya problem marketing, ayo kita belajar marketing bareng-bareng, yuk. Nanti itu heteronya bisa kita minta untuk membuat agenda-genda itu kan teman-teman boleh datang gitu. Gitu, Mas Deni. Mantap Pak Kajar ini, kayaknya teman-teman udah pengen tanya nih Pak Kajar nih. Silahkan, memang dipancing dulu ini. Selamat siang Pak Kajar. Mas Fandi, silahkan. Siapa ini? Pandi Pak, saya Pandi Pak. Oh Mas Fandi, oh iya iya. Oke, oke, udah kelihatan. Silahkan Mas Fandi. Pak Kajar, pertama saya mengucapkan selamat tulang tembak, selalu luar biasa bisa masuk ucapin ke Pak Kajar nih Pak. Mas Fandi di mana? Saya domisili, saya numpah kelahir di gelombokan Pak, tapi tinggal dari Pistul di Semarang. Sekarang di mana ini? Ini sekarang saya lagi di Jogja, karena baru pulang dari Denpasar, kunjungan industri, sekarang sedang ada di Jogja, transit dulu di Jogja. Wah, transit dulu. Saya pasti langsipu gini. Oke, pertanyaannya apa? Jadi Pak Genjar, mau sharing sama minta advice nanti dari Pak Genjar. Jadi saya punya startup, kami namanya vocacy.id Pak, jelas dari namanya vocational learning, kita fokus di sana. Kami lahir waktu masa pandemi Pak, karena sekolah-sekolah SMA nggak bisa tatap muka dan nggak bisa berangkat untuk praktek kerja industri. Sehingga kami profit, karena saya sudah 11 tahun, lebih dari 8 tahun dengan kemendikbud, Direkturata SMK, saya juga pernah jadi dosen vocational juga, jadi dekat dengan teman-teman SMK. Kemudian saya coba profit teman-teman SMK itu untuk bisa connect dengan industri, tetap bisa magang, walaupun secara daring. Dan kemarin kami difasilitasi, terima kasih kepada tim Impala dan Hetero, kami mengirimkan 190 siswa dari Purwodadi, Pak, untuk kami tempatkan di UMKM-UMKM Binaan Palatkop. Jadi satu UMKM itu dapat anak multimedia, akunting untuk membantu keuangan, desain, dan bahkan e-commerce-nya. Nah, ini syukur per Oktober 2020 sampai saat ini kami sudah membantu lebih dari 1.250 siswa di Indonesia yang tersebar di delapan provinsi se-Indonesia, Pak. Jadi kami mohon dukungannya, ada startup, education startup dari Semarang, Pak, dari daerah. Kita sudah diminta beberapa pitching ke Pedro Capitals juga, jadi bersyukur dan semoga kami tetap bisa semangat memfasilitasi anak-anak didik kita di Indonesia, Pak, untuk pemerataan kualitas pendidikan, Pak. Itu, Pak Ganjar. Terima kasih. Mohon advice-nya, Pak. Oke, Mas Mandi. Wah, ini keren banget ini. Kemarin saya sempat di Jakarta ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang menurut saya ini enggak besar sih mereka, tapi besar banget gitu. Mereka pengusaha besar banget gitu. Dan saya ajak untuk membuat koneksi antara vocational school, khususnya SMK, dengan industri dan kita, saya lagi melamar mereka agar perusahaan mereka dijadikan teaching industry. Jadi kalau Anda punya itu, saya senang banget. Kalau itu sudah bisa dipraktekan, mungkin boleh dong dipaparkan ke kami, di dinas pendidikan saya, karena saya juga punya SMK. Nah, waktu itu pengusaha-pengusaha ini menarik nih, Mas Fandi. Ngomong sama saya, Pak Ganjar, kalau saya ini bantu sekolah negeri itu repot. Itu repot gitu. Pokoknya nalsan gitu. Pokoknya nalsan, laporannya itu rumit gitu. Ya sudah, Anda bantu swasta, enggak apa-apa. Yang penting bantu SMK. Karena apa? Karena kalau Pak Jokowi itu punya pemikiran bahwa kita mesti jadi bangsa yang melompat, bangsa yang maju, yang cepat, itu sebenarnya hanya kita butuhkan adalah sekolah vokasi. Pak Dirjennya kan teman saya nih, mereka, ya Mas Wikan ini kan dulu juga sekolahnya vokasi, daftar S1 enggak keterima, sekarang jadi profesor doktor, sekarang jadi Dirjen gitu kan. Itu orangnya juga asik dan sangat support gitu ya. Maka sebenarnya kalau nanti ini bisa masuk, Anda katakan punya tadi apalah aplikasi atau sesuatu yang bisa manfaat untuk mereka bisa praktek. Ini mau kita terusin sebenarnya sampai ke teaching industri-nya. Dan bahkan kemarin dari industri itu menyampaikan kepada saya, Pak Jadjar, itu kalau konsep teaching industri jangan-jangan dikirim sesuanya saja. Gurunya juga dikirim. Kenapa? Ini sesuanya sudah mudeng, gurunya enggak mudeng, jadi kemudian balik lagi gitu ya. Ini menurut saya revolusi dunia pendidikan vokasi yang perlu kita dorong. Dan sekolah vokasi tanpa teaching industri ya, ya berimajinasi saja, ngimpi terus gitu ya, enggak ada prakteknya. Maka inovasi-inovasinya kadang-kadang kurang berkembang. Saya membayangkan kalau Pak Jokowi punya mimpi membuat pabrik baterai terbesar di Asia umpamah, setidaknya nomor 2 lah gitu ya. Kalau bisa kita bikin dan sudah disiapin, Jawa Barat sudah siapin, di Jaten juga sudah disiapin. Kalau itu terjadi, kita gerakannya ke mobil listrik nih, ke motor listrik gitu ya. Kalau kemudian adalah sekolah-sekolah vokasi ini yang mereka punya keahlian bagaimana mereka jagoan di dunia baterai, perawatnya sampai mengulahnya. Wah, ini dahsyat ini sudah. Nanti kita bisa berjalan terus. Atau barangkali yang tadi punya aplikasi macam-macam dan sebagainya lah. Pokoknya teman-teman ini yang kreatif. Ada yang ngurus apa ya. Terus kemudian ada yang bisa membuat bagaimana lightingnya itu bisa bagus, bagaimana baterainya bisa panjang. Kan itu dengan riset. Ya bisa enggak. Tapi riset kalau kemudian tidak dihilirisasi, tidak diproduksi juga enggak akan terjadi. Maka Mas Pandi, saya oke banget kalau ada yang bisa dikerjasamakan. Saya punya SMK Jateng yang mohon maaf khusus untuk orang yang tidak mampu ya. Bisa kita pakai untuk semacam laboratorium yang bergerak terus-menerus begitu. Bukan coba-coba sih, bukan coba-coba terus kemudian mereka kita jadikan objek eksperimen tapi memfasilitasi agar mereka bisa tunggu. Oke Mas Pandi, kalau berkenan boleh nanti ya. Terima kasih. Pak Kanjara, terima kasih Pak Ternuun. Jadi masuk kembali. Masih ada lagi Pak Kanjara, ini Mak Ternuun Pak, atasnya obatnya Pak. Ini banyak sekali yang tanya Pak. Mungkin saya handover ke Mas Faizur. Silahkan. Mumpung. Silahkan Mas. Siapa lagi ada? Halo Mas? Faizur, Faizur ya? Iya, Pak. Tapi sampai kelihatan kan badu eto ini. Kelihatan itu benar Pak. Ya, ya. Kameranya di, biar kelihatan. Uh, belakangnya roti ya itu ya? Iya, Pak. Roti. Waduh, sampai itu malam ingin-minginnya aku. Waduh, cuma ngomong aja nih, rotinya nggak nyampe sini. Di mana ini Mas Faizur? Iya, Pak. Saya dari Kuto Arjo, Pak. Aslinya, Pak. dari tempat SD-nya, Pak Ganjar, sama SMP-nya, Pak. Di Kuto Arjone. Saya Mbak Ayem, Pak. Mbak Ayem. Mbak Ayem itu lumayan desa lo itu. Saya lebih desa saja. Saya lama di Jogja, karena udah kuliah di Jogja, terus sekarang menempati di Jogja, Pak. Kayak gitu. Oh, sekarang di Jogja? Iya, Pak. Oke, terus apa pertanyaannya? Gini, Pak, mungkin sedikit cerita dulu ya, Pak, mengenai, di sini saya punya startup bersama tim dengan yang lain, Pak. Di sini startup kita namanya adalah Gearbug, Pak. Sebuah platform untuk booking online pendakian gunung, Pak. Kayak gitu. Oh, tak kira itu roti. Gimana? Itu usaha sampingan juga, Pak. Oh, sampingan yang naik gunung kasih roti. Oke, terus gimana? Jadi gini, Pak. Sekarang ini kan mulai gunung-gunung itu sudah banyak yang menggunakan sistem booking online, Pak. Seperti kalau di Jawa Tengah, ada di Gunung Merbabu, Pak, via Selo. Itu kan sekarang udah booking online juga. Kalau di Jawa Timur itu juga ada di Gunung Bromo sama Gunung Semeru. Kalau di Jawa Barat itu ada Gunung Gede Pangrangu. Nah, di sini ini kita adalah startup yang pertama, Pak, untuk yang fokus untuk pembuatan booking online. Terutama untuk tujuan kita sampai ke semua gunung di Indonesia, Pak. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk satu platform untuk semua gunung di Indonesia. Karena sekarang ini adalah gunung itu punya platform sendiri-sendiri, Pak. Problemnya yang pertama, kalau di Gunung Merbabu itu cuma, kalau di Gunung Merbabu itu pakai website, ada di Gunung Rinjani itu pakainya aplikasi, terus kalau yang di Semeru itu website juga. Ada yang masih pakai Google Docs kayak gitu untuk pendaftarannya seperti itu. Jadi masih belum efektif, Pak. Karena saya sendiri sebagai pendaki banyak sekali yang sama, sama atau ada juga yang masih yang belum pakai booking online. Apalagi dengan sekarang ini kondisinya ada COVID-19, maksudnya butuh kuota kayak gitu, yang pembatasan kuota sama controlling kuota seperti itu, Pak. Jadi ada jaminan di situ. Terus pembayarannya juga mudah, aman. Jadi ketika seorang dari Jakarta pengen mendaki gunung di Merbabu, sama itu bisa langsung dapat kuotanya. Dan di sini kita juga kemarin sebelum ini juga kita pernah bertemu dengan Perhutani, Pak, di Magelang, Perhutani Kedua Utara. Kita juga pernah prison ke sana. Terus untuk sekarang ini kita juga prisonnya langsung ke lapangan juga, Pak. Kita kerjasama dengan pengelola Gunung Sumbing, Pak, via Kali Angkrik yang ada di sebutannya kayak Nepal Fan Java itu, Pak. Nah, di situ kita juga sangat di-appreciate, sangat positif. Terus mungkin kalau dari sekarang ini kendalanya kita adalah di tim juga, Pak. Maksudnya tim. Terus kita juga sudah develop sampai hampir selesai sebenarnya, Pak. tapi kita memang belum sampai launch. Jadi kita tujuannya biar sampai launch biar bisa digunakan. Nah, itu mungkin dukungannya itu dari Pak Ganjar mungkin bisa dibantu seperti apa, Pak. Mungkin kayak gitu. Oke, Mas Pak Izzur. Ya, Mas Pak Izzur. Saya kira idenya udah bagus. Tapi jenengkan harus bisa meyakinkan bahwa booking ini apa namanya apa sih menariknya gitu ya. yang pertama kan dengan pengelola dari desa wisata umpama dari perhutani umpama di titik-titik gate untuk jalur pendagian itu. Aja-aja kerjasama ada papanan ke sana ini loh untungnya satu kita akan bisa kontrol karena ini ada kuota apalagi ada pandemi. Dua orang yang masuk mungkin ditambah aplikasi di sana untuk kontrol kesehatannya tambah aplikasi peduli lindungi tiga siapa saja yang naik kondisinya seperti apa kapan balik sehingga bisa dicegah seandainya terjadi sesuatu mungkin reskunya akan lebih cepat biasanya begitu ya ta terus kemudian kalau itu sudah saran sih kalau saya apa namanya boleh menyarankan Anda uji coba saja tidak hanya di jalur pendagian saya kira Anda bisa kembangkan itu nanti di tempat-tempat wisata ini kan seperti apa yang sudah jalan apa ya tiket.com lah begitu kan semennya kan ya 12 lah gitu ya kalau kemudian Mas Faizur sama teman-teman menawarkan itu satu persatu dengan bisa sampaikan kepada apa mereka untuk ditawarkan jadi kerjasama dengan persatuan pendagi itu juga bisa dulu pernah ketemu saya juga kok gitu jadi dipraktekin aja Mas Bama Merbabu Merbabu masih web-based ini kurang bagus ini mestinya dengan aplikasi Anda tawarin aja keunggulan aplikasi kami adalah seperti ini gitu duitnya nanti segini ya gitu kan manfaatnya nanti akan seperti ini waktu itu orang tertarik orang tertarik nah saran saya karena ini katanya tadi di develop dan belum selesai belum tuntas di uji coba aja siapa tahu jeneng kan sampaikan gini Pak ini bu ini saya berikan free uji coba selama katakan berapa bulan nanti kalau kemudian itu cukup bagus begitu kita bisa tanda tangan kontrak kemudian itu bisa jalan gitu ya itu menurut saya cara ya Mas Faizur CS bisa dijual ditawarkan kepada para pengelola dan nanti biasanya malah ada feedbacknya ada feedbacknya kurang ini kurang itu sempurnakan ini sempurnakan itu itu akan lebih baik eh siapa tahu kan selama jadul pendagian nanti dibuat sensor-sensor gitu ya yang naik dikasih gelang gitu jadi kalau dia ngawur-ngawur itu kelihatan dari situ kan tambah canggih lagi gitu ya jadi Mas Faizur saya kira jenengan dan teman-teman dari tim musim berani untuk menawarkan ini saya kasih contoh ya kates kerandegar di Purworejo itu dia membuat aplikasi ojol desa dia membuat marketplace untuk jualan sayur yang ada di desa ya dia membuat aplikasi untuk rakyat bisa mengisi apa-apa atau surat-surat katakan permohonan surat yang ingin diajukan dan ternyata itu cukup ditulis nama alamat nik langsung keluar suratnya sendiri kamu boleh print itu contoh-contoh Anda tahu itu dia jual hanya 5 juta dan sekarang dia keliling Indonesia dijualin ditawarin Pak Ganjar saya boleh nggak ke NTT boleh Pak Ganjar boleh ke Lampung silahkan dan ternyata dia laku ya siapa tahu provisor nanti Anda bisa pakai itu di satu tempat dan kemudian hasilnya bagus pasti akan jadi cerita itu bisa dipakai ya mungkin tidak perlu seluruh Indonesia sih ya Anda ambil aja mungkin targetnya Jawa Tengah aja Jawa Tengah aja di seluruh titik-titik pendagian Anda tawar itu menurut saya sudah sudah bagus banget itu Mas Faizur ya baik Pak terima kasih kalau untuk yang kolaborasi dengan itu kan berhubungan dengan pemerintah ya Pak maksudnya kayak kita harus masuknya langsung ke siapa ya Pak maksudnya kalau karena kan pengelolaan seperti itu berbeda-beda gitu loh Pak maksudnya kayak di Gunung Merbabu itu kayak ke Taman Nasional kalau yang lainnya kayaknya ada yang masuk ke perhutani Pak nah itu apakah kita harus masuk ke situ atau lebih ke pengelolanya langsung ya Pak lebih baik ya Pak masuk ke pengelolanya yang itu biasanya perhutani-perhutani begitu ya kalau kemudian hutan lindung itu biasanya dari kementerian LHK ya cuman dua itu aja mungkin ada sih Mas kemungkinan yang ketiga adalah desanya kemungkinan itu jadi Anda bisa tawarkan langsung ke sana Anda datang aja ya ini kalau saya tawarkan kemana begitu nah kalau titiknya nanti umpaman ya dari sekian git pendagian yang ada di Jawa ternyata itu sebaikin besar punyanya perhutani Anda langsung ke perhutani paparannya jadi langsung semuanya dapat tapi kalau ada yang dikelola katakan sebagai hutan lindung nanti dari BKSDR katakan jandanya bisa ke kementerian LHK gitu yang saya kelola nggak ada soalnya kalau ada langsung paparan ke saya aja karena gini Pak saya waktu di perhutani ya Pak untuk responnya mungkin sedikit curhat ya Pak nggak apa-apa ya Pak ya nggak apa-apa wajahmu ada curhat jadi gini Pak kalau yang di perhutani itu sebenarnya apresiasi dengan apa yang kita bikin kayak gitu Pak terus untuk di sini itu gini kayak dari perhutani itu kayak pengen membuat juga sama dengan apa yang kita bikin Pak kayak gitu tapi khusus untuk kedu utara sendiri jadi yang membawai 11 gunung sendiri jadi nanti ada perhutani yang lain sama yang wilayah lain itu juga ada sendiri jadi kayak punya sendiri-sendiri kayak gitu Pak apakah itu nanti kerjasamannya juga mungkin untuk biar lebih mudah gitu loh Pak ya kalau Anda punya satu nilai lebih dia akan mau tapi kalau Pak pokoknya pakai aplikasi saya ya enggak mau gitu kan makanya harus punya satu nilai lebih yang ada ini saya kasih contoh ya dua anak yang lulusan Inggris yang kemarin datang ke saya terus kemudian saya podcast dengan mereka terus saya tanya itu drone-mu kalau ingin ramin harganya dibanding mereka yang nyemprot-nyemprot gini tahu enggak petani itu ya nyemprot-nyemprot pakai aku tahu ya murah mana gitu ternyata murah pakai drone kenapa bisa murah Pak Ganjar saya sudah siapin desainnya ini teknologi ini harus menyelesaikan persoan petani maka saya cintakan dengan teknologi yang sangat tinggi tapi harganya murah oh dia hitung jadi satu ahli material dia ahli material membuat pesawatnya yang satu ahli ekonomi lulusan Manchester dia polap kantornya di mana kantornya di Jogja dan dia polap terus kemudian dia hitung betul dan sekarang untung lalu bagaimana diversifikasi yang lebih menguntungkan sekarang drone-nya dipakai untuk ngirim vaksin kemana ke pulau-pulau kecil dan dia bisa kontrol drone-nya radius 100 km canggih enggak jadi dia sendiri itu kemudian sangat kompetitif bahkan ketika pemerintah enggak bisa ngirim vaksin ke pulau-pulau kecil yang terpencil dan dia kemarin praktekan di Madura ada pulau-pulau kecil yang ada orangnya enggak bisa kirim itu kalau pakai kapal nunggu ini itu enggak ada cuaca-cuaca apa aja dibat sama dia jadi maksudnya gelombang itu enggak ada urusan dia terbang itu cuma 10 menit katanya sampai sana dia mendarat dilepaskan vaksinnya itu satu kotak dia terbang lagi balik nah itu dia betul-betul bisa berkompetisi dengan angkutan konvensional Pfizer CS bisa membangun itu perhutani mau buat sendiri karena ide aplikasi itu bisa dibuat siapapun kapanpun kadang-kadang Pfizer kamu paparan ke perhutani sudah menginspirasi langsung dia bilang gini kita buat sendiri aja itu juga ada yang memang tidak etis makanya kamu mesti tawarkan bahwa programmu itu lebih menarik lebih bagus harganya bisa bersaing maka nanti latihan kalau sudah bisa produksi sudah bisa operasional maka pricingnya harus betul-betul kompetitif nah inilah kenapa hetero ini menjadi penting menjadi penting untuk itu untuk menilai melakukan assessment yang kita bikini ini memang laku apa enggak ya kalau tadi saya hal-hal yang praktis-praktis kalau kamu jual kopi kira-kira gimana ya sudah banyak kopi terus kemudian ada yang membuat kopi saset seperti ini ini sudah siarkan ya sudah ada gelasnya ini tinggal disampaikan ya kita bantu yang begini mungkin di kampung-kampung juga akan baik setelah itu apa ini pasti akan dibuang dari sampah maka mesti pekerjaan berikutnya gimana cara mengumpulkan ini mengkolek sampahnya untuk bisa diselesaikan dituntaskan sehingga tidak mencemari ini potensi lagi bisnis berikutnya yang bisa dibawa nah ini contoh-contoh produk yang lain tadi ada jasa seperti Anda punya gitu ya terus kemudian saya ceritakan dari drone yang dulunya hanya untuk nyiramin tapi sekarang ada apa namanya di bawahnya itu ada satu desain yang bisa menampung alat gitu ya dan kemudian ternyata bisa membawa vaksin itu solutif solutif kata Dutejo itu solutif itu ya baik Pak terima kasih Pak sekali lagi Mas Deni satu lagi penanyaan ya Pak ini boleh perempuan kalau ada bosuk kesti mungkin ya bosuk kesti Pak Ganjar selamat siang Pak tadi sudah ngangkatan ketemu di Kampung Gamelan karena tadi ngangkatan ketemu apa buah ayo ini alpukat mentega Pak itu dari sanggang Sukaharjo Oh Sukaharjo belakangnya tanggo backdropi malah raketoy tanaman di Sukaharjo Pak kemarin kita tanam seribu pohon alpukat sama kapolres Sukaharjo sama kepala dinas lingkungan hidup rentana kedepan itu untuk kebun buah alpukat sama durian Pak kemarin yang 300 pohon kita sudah panen Pak di bulan September nah kemudian kita ditawari lahan itu seluas 17 hektar Pak dari perhutani diserahkan ke tani muda untuk mengelola bagaimana agar lahan yang tidak produktif itu menjadi produktif nah kita ke depan berencana untuk menjadi perluasan dari kebun alpukat itu sendiri Pak nah suatu saat ayo deh Pak Ganjar main ke sanggang ya Pak kita petik alpukat di sana oke kalau gitu kasih support kepada kami para tani muda agar nantinya disana betul-betul menjadi obyek wisata yang melokal apa menasional bahkan mungkin global ya Pak gosek kalau kesana nonton apa alpukat Pak sama duri besok kalau udah panen Pak tak panggil kalau sudah panen tak undang ini kalau saya mau piknik menjadi tempat yang nasional yang global yang indah apa yang indah disana ayo yaitu kebun alpukatnya sama durian sama kelengkeng sama ada embung Pak embung termen jadi kalau kalau orang datang kesana dia akan mendapatkan apa disana akan mendapatkan apa buah alpukat yang berkualitas Pak disana alpukat mentega kita jamin ya kemudian durian ada musangking ada bower ada yang kaki apa satunya lagi lupa saya itu siap insya Allah sekian bulan lagi kita panen kita ya Pak alpukatnya Pak nah jadi Bu Sukasti ini menarik ya kalau kenapa saya tanya gitu kalau cuma mau belanja itu aja ya saya belanja mau makan ya saya belanja aja di supermarket kan selesai ngapain saya kesana nah maksud saya mesti ada cerita Pak kalau bikinnya kesana tadi ada embungnya embungnya itu indah Pak Bapak bisa makan disana ada buah-buahan ada kuliner ada tempat foto dan sebagainya jadi promonya menjadi apa namanya lebih komprehensif jadi satu semuanya dipromoin terus kemudian dibangun yang bagus jadi betul-betul destinasi wisata nah nanti orang yang silakan petik durian sendiri boleh dimakan sama kulitnya gitu kan coba makan kulit dua jadi nanti suruh milih pilih makan kulit durian atau kulit avokat gitu siapa tahu ada yang sakti gitu kemudian keremus-keremus itu mungkin bisa jadi jadi maksud saya orang datang nanti akan akan indah silakan ini ada 17 hektare maka disitu saya buat jogging track kalau anda lari-lari setelah putar-putar sampai kelenger nanti ada jus buah disini ada apa namanya tadi apokat mentega rasanya enak dicamin sehat jadi apa ya mengkolaborasikan antara tempat wisata sama komoditas yang sebenarnya dari utama sebenarnya menjadi pelengkap utamanya apa jadi risata yang mesti-mesti dibuat seperti itu mudah-mudahan bisa dilakukan atau makan durian bonus avokat satu kelengkeng pelik banget satu kelengkeng dikasih bonusnya kripek koropedang bonusnya tempe kripek koropedang oh tempe kripek hanya dari koropedang iya pak biasanya tempe itu kan kedelai ya pak nah kita sekarang bikin tempe itu enggak harus kedelai tapi bisa dari koropedang ini sudah sudah saya labkan kandungan proteinnya tinggi lemaknya rendah dan free gluten pak ya enak makanya makan itu enak lho pak besok tak kirim pak nah itu contoh dia kan kamera coba dicekatin ke kamera ini nih ya ya itu ya itulah ya cara membungkus jamwelek menang ini sisa pak yang sudah saya packing habis pak sol ayah oke nanti kalau yang udah di packing ya bagus ya nanti saya kirimi ya pak tenang pak gajar oke terima kasih ibu Kesti ya mudah-mudahan sukses pak cini pak satu pertanyaan dari saya batik batik ciprat saya yang saya batik ciprat yang saya kasihkan ke bapak waktu di kampung gamelan sudah dijahit apa belum udah aku sekarang kalau orang wopet latih cipratnya pak ganjar mesti ini anu ini ada yang buat dari apa di fabel ada yang dari ini udah adek kok eh makasih pak ganjar oke mas Denny makasih ya mungkin sebelum itu pak ganjar ada satu patah dua kata-kata pak itu dari pak ganjar itu untuk teman-teman Nitro for Startup ini pak jadi teman-teman Nitro for Startup ini mendorong membuka pintu sebenarnya ya ini sebenarnya gula gawain aja saya itu pengangguran gula gawain gula gawainnya apa karena saya memu sebenarnya orang-orang berbakat dan tadi ternyata sudah mulai semuanya saya ingin menampung ini dan idinya bisa dibagi agar apa kita itu butuh banyak entrepreneur butuh anak-anak kreatif itu bisa mengekspresikan dalam bentuk berbagai hal ya bisnis tadi itu ya buat produk pertanian pengolahan terus kemudian aplikasi tadi kan banyak ya dengan melihat kondisi-kondisi yang ada sehingga kalau itu bisa dilakukan maka teman-teman yang ingin berusaha bisa memulai dan kalau nggak tahu bertanya maka Nitro for Startup ini sebenarnya semacam kontes gitu ya dari teman-teman yang ada bisnis baru mulai terus nanti bisa ketemu dengan yang eh siapa tahu saling bisa bertukar dan ini akan mendapatkan manfaat kami pasti akan terus melaksanakan ini agar anak-anak muda itu atau anak tua juga gitu ya bisa lebih kreatif terus kemudian semua produk punya produk-produk yang unggulan terus ekonominya bisa tumbuh kalau nggak nanti nganggur kalau nganggur pikirannya macam-macam membuli lah main medsos lah nanti dipengaruhi orang ikut radikalisme nggak cocok sama Pancasila ya menesu terus gitu kan jadi nggak produktif padahal kalau kita lihat hari ini kan keren-keren ya nanti datang ke tempat buka istri kita makan kulit durian eh duriannya aja jangan kulitnya terus kemudian makan tadi apokat terus kemudian tadi dikasih tempe Koropedang terus kemudian tadi juga ada aplikasi yang dibikin ada juga produk-produk yang tadi ditampilkan oleh teman-teman nah nanti biar kawan-kawan dari Heterospace bisa membantu ini ada Bu Ema kepala dinasnya nanti Bu Ema juga bisa bantu sehingga kita juali di dalam negeri oke di luar negeri nggak apa-apa sukses untuk semuanya ya semangat terus Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Pak Ganjar atas waktunya dengan terakhirnya sesi ini kita berarti terakhir juga webinar ini terima kasih saya ucapkan selagi Pak Ganjar kemudian Pak Galun dan Pak Sikir di acara ini jangan lupa nanti untuk pendaftaran bisa mendaftar di Heterospace Hetero for Startup nanti bisa ke Instagramnya mungkin teman-teman panitia bisa share linknya supaya tidak keliru ya yang mau mendaftar silahkan bisa langsung ke Instagramnya dari teman-teman Hetero atau bisa langsung ke hfs.hetero.space slash daftar nanti bisa mendaftar hfs.hetero.space slash daftar ini dibuka sampai tanggal 29 November 2021 jadi segera saya mendaftar nanti untuk kontak person bisa ke Kak Dinda nanti ada nomornya bisa di ini bisa di screenshot supaya tidak tidak lupa ini yang paling penting dengan demikian berarti berakhir pula acara ini terima kasih atas kerajalan dari teman-teman nah sebelum ditutup kami ada video sekilas video dari teman-teman panitia mohon bisa diputarkan sekaligus menutup acara ini terima kasih semua selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita semua semoga kita sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati